Di planet ini, pertempuran besar terus berlanjut. Di kejauhan, 20 anggota klan Fu bertarung melawan 20 anggota klan Huo. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Ini adalah pertarungan sampai mati. Ketika nyawa seseorang dalam bahaya, siapapun akan mengeluarkan semangat juangnya secara maksimal. Namun, pertarungan antara prajurit tingkat surga seperti ini tidak akan diputuskan dalam waktu singkat. Ini berbeda dari pertarungan senjata dingin orang normal. Teknik tingkat surga dan tingkat kematian dipertukarkan, dan orang-orang di sekitar dapat membantu menyelamatkan situasi. Hal ini membuat sangat sulit bagi satu orang untuk mati dengan cepat. Pada saat ini, Fuyu juga bertarung sekuat tenaga. Setelah kembali ke medan perang, dia segera bergegas ke wilayah dalam medan perang. Meskipun dia tidak mencapai pusatnya, dia tidak jauh dari sana. Baginya, pertarungan di sini sudah melebihi kekuatannya. Namun, seperti Luan, Fuyu tidak berpikir bahwa pertarungan di tingkat yang sama akan sulit baginya. Tentu saja, dia bisa memilih untuk mengendur dan melindungi dirinya sendiri. Namun, sebagai nyonya muda klan Fu, dia pasti tidak akan melakukan itu. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk berbagi beban klan. Serangan indra ilahi dan ilusi Fuyu dianggap saleh di klan Fu, dan bahkan di klan Hachiko. Tidak ada yang lebih berbakat dari dia. Di antara semua prajurit tingkat surga dari klan Fu, kekuatan Fuyu hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Namun, serangan indra keilahiannya, terutama ilusinya, adalah satu-satunya. Dia yang terkuat, tidak peduli apakah itu kekuatan atau keanehan dari perasaan ilahi, itu melampaui yang lain. Ini sama sekali tidak sebanding dengan kekuatannya. Dan kemampuan Fuyu untuk memiliki kemampuan seperti itu disebabkan oleh matanya. Sepasang mata berbintang. Sepasang mata ini terlalu indah dan terlalu aneh. Faktanya, tidak hanya orang-orang dari tujuh klan lainnya, bahkan anggota klan Fu pun tidak mengerti mengapa nyonya muda mereka memiliki mata seperti itu. Semua orang tahu bahwa sepasang mata ini sangat kuat. Namun, biasanya, mata terhubung dengan indra ketuhanan. Atribut dan konsep indra ketuhanan yang kuat perlu mengalami beberapa peristiwa khusus sebelum dapat berubah. Namun, sikap dingin dan arogansi di mata Fuyu sangat membingungkan. Sekalipun orang tuanya sibuk dengan pekerjaan dan tidak merawatnya dengan baik, seharusnya dia tidak sampai pada keadaan kesepian, seolah-olah dia terisolasi dari dunia. Jika itu murni karena kepribadiannya, itu akan menjadi terlalu kuat. Dalam pertempuran seperti itu, Fuyu tidak mungkin menyembunyikan kekuatannya. Paling-paling, dia akan memilih kekuatan yang paling cocok. Misalnya, saat ini, dia bertarung melawan klan Spirit Rache yang jauh lebih kuat darinya. Berbeda dengan anggota klan Fu lainnya, Fuyu tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Para astral juga ahli dalam pertarungan jarak dekat, jadi ketika Fuyu tidak memilih untuk menyerang dari jarak jauh, kedua belah pihak dapat dengan mudah saling mendekat. Individu Spirit Rache menyerang Fuyu. Sejujurnya, dia tidak bisa tidak tersentuh oleh kecantikan Fuyu. Meski keduanya berasal dari vaksi berlawanan, menghadapi Fuyu, dia benar-benar merasa serangannya menyanyiakan anugerah Tuhan. Dia benar-benar tidak tahan, dan mentalitas inilah yang membuatnya tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia ingin menunjukkan belas kasihan. Tapi dia tahu Fuyu tidak akan pernah melakukan itu. Terlebih lagi, bahkan jika pihak lain menahan diri, kekuatannya masih di atas kekuatan Fuyu. Suara mendesing. Jarak antara kedua sisi dengan cepat menyusut dari 40 ribu kaki menjadi kurang dari 10 ribu kaki. Meski begitu, tidak ada pihak yang menyerang. Individu Spirit Rache ini secara alami mengetahui reputasi Fuyu. Dia dikenal sebagai anggota paling berbakat dari klan Hachiko dan bangga dengan divine sensenya. Tentu saja, dia sangat berhati-hati. Jarak 10 ribu kaki sudah cukup bagi pihak lain untuk menggunakan air surgawi dan alam ilusi. Meski begitu, dia tidak melakukannya. Semakin banyak kasusnya, semakin bingung individu Spirit Rache. Suara mendesing. Kurang dari seribu kaki. Tidak ada pihak yang mundur. Mereka langsung mendekat satu sama lain. Jarak kedua sisi kurang dari 10 kaki. Pada jarak ini, teknik surgawi atau teknik kematian apapun tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan tangan dan kaki mereka. Mereka hanya bisa bertarung dengan tangan dan kaki. Individu Spirit Rache yang mengenakan jubah berwarna merah darah lebih kuat, jadi dia secara alami memiliki keuntungan lebih besar. Dia segera menyerang, mengepalkan tinjunya dan mengincar. Bahu Fuyu. Ini sangat aneh. Meskipun mereka adalah musuh bebuyutan, individu Spirit Rache ini tidak tega menyerang wajah Fuyu, juga tidak tega menyerang dada Fuyu. Dia hanya mengincar bahunya. Meskipun demikian, Fuyu pasti tidak akan melakukannya. Karena serangannya ditujukan ke bahu, itu berarti akan mudah untuk dihindari atau di blok. Tubuh Fuyu dikelilingi oleh cahaya buram air surgawi, dan di dalam air surgawi, tampaknya ada cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, seperti galaksi. Fuyu menghindar dan mengangkat tangannya untuk memblokir pada saat yang sama, untuk mencegah individu Spirit Rache mengubah serangannya. Namun, tubuhnya tidak memiliki kekuatan pertahanan sekuat jubah berwarna merah darah. Tidak peduli apa, dia harus menghindari kontak dengan jubah merah darah individu Spirit Rache. Bang! Saat Fuyu memblokir serangan itu, dia mengepalkan tinjunya dan meninju jantung individu Spirit Rache. Kecepatan Fuyu sangat cepat. Dengan dukungan air surgawi, kelincahannya sangat tinggi. Karena air surgawi, gerakannya agak kabur dan sulit ditangkap. Jika mereka berada di level yang sama, dia akan dapat menimbulkan masalah bagi individu Spirit Rache. Namun, individu Spirit Rache jauh lebih kuat. Dia bisa melihat serangan Fuyu dengan jelas dan bahkan bisa mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Fuyu. Namun, dia mengambil udara kosong. Bang! Ukulan itu mendarat dengan keras di dada individu Spirit Rache. Mata individu Spirit Rache melebar dan wajahnya menjadi pucat. Matanya dipenuhi rasa sakit dan ketidakpercayaan saat dia terbang mundur. Kidan darah di tubuhnya bergejolak dan bahkan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia dengan paksa menstabilkan kidan darah di tubuhnya dan membiarkan jubah merah darah menyembuhkannya dengan panik. Namun, dia tidak mengerti mengapa dia tidak membela diri. Dia dengan jelas melihat serangan individu Spirit Rache dan matanya tertuju padanya tanpa penyimpangan apapun. Dia menyaksikan tangannya mengulurkan tangan untuk meraih tangan individu Spirit Rache. Bagaimana dia bisa mendapatkan udara kosong? Lebih penting lagi, dia dengan jelas melihat pukulan individu Spirit Rache ditujukan ke jantungnya. Bagaimana itu bisa mengenai dadanya? Sulit dipercaya. Dia tidak bisa mengerti. Tak hanya itu, bagian jubah berwarna merah darahnya yang terkena ternyata ada air yang mengalir keluar. Seolah-olah setetes air menetes ke selembar tinta merah. Itu membuat jubah merah darah di dadanya menjadi sangat buram. Tentu saja, kekuatannya sangat berkurang. Saat dia menstabilkan kidan darahnya, dia dengan cepat memulihkan jubah merah darahnya dan mengeluarkan air surgawi dari tubuhnya. Kenyataannya, ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan anggota Klan Fu. Namun, dia tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi begitu aneh dan konyol. Suara mendesing. Sosok Fuyu dengan cepat menyusul. Melihat ini, mata individu spirit Rache menjadi dingin. Jika dia tidak bisa terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan individu spirit Rache, serangan jarak jauh akan lebih sulit untuk dihadapi. Selanjutnya, ia hanya terkena pukulan dan tidak mengalami luka serius. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan cocok dengan individu spirit Rache. Dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Segera, individu spirit Rache menstabilkan dirinya di udara dan mengambil inisiatif untuk menemui Fuyu yang masuk. Jarak antara kedua pihak dengan cepat menutup dan mereka langsung saling berhadapan. Individu spirit Rache menyerang dengan tangan dan kakinya. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada setiap gerakan Fuyu. Dia juga melepaskan akal sehatnya sepenuhnya. Fuyu tidak berubah dari sebelumnya. Sejumlah air surgawi muncul di sekitar tubuhnya dan dia dengan gesit menghindari pukulan individu spirit Rache. Tangan kirinya memblokir lutut kanan individu spirit Rache dan pada saat yang sama, tangan kanannya mengepal dan meninju ke arah jantung individu spirit Rache. Lagi. Pada saat itu, individu spirit Rache mengerutkan kening. Dia menatap pukulan itu dan pada saat yang sama, membiarkan energi kematiannya melonjak menuju pukulan itu. Jika dia tidak yakin terakhir kali, maka kali ini, apakah itu penglihatannya atau inderanya, dia benar-benar yakin bahwa pukulan itu ditujukan ke jantungnya. Meski dia masih ragu dan khawatir, dia tidak bisa membelas Sansong bagaimanapun caranya. Dia tidak bisa meragukan dirinya sendiri. Dia harus memblokir pukulan itu sesuai dengan penglihatan dan inderanya. Sama seperti terakhir kali, individu spirit Rache mengangkat tangan kirinya dan langsung menuju pergelangan tangan Fuyu. Penglihatan dan inderanya akurat dan dia pasti bisa memblokirnya. Namun, ledakan. Sansong dipukul lagi dan individu spirit Rache dikirim terbang. Of. Sansong dipukul dua kali berturut-turut. Selain itu, air surgawi dari jubah darah belum sepenuhnya dikeluarkan. Hal ini menyebabkan individu spirit Rache memuntahkan seteguk darah. Namun, dibandingkan dengan luka di tubuhnya, dia lebih marah. Dia marah. Dia gila. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bahkan ingin mengacak-acak rambutnya dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? 3182. Dia telah diserang di tempat yang sama dua kali berturut-turut, namun metode serangan lawannya persis sama. Hal ini membuat orang spirit Rache benar-benar gila, bahkan meragukan dirinya sendiri. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tentu saja, dia juga mengira dia telah jatuh ke dalam ilusi. Bukan hanya sekarang, tapi saat dia terkena pukulan itu, dia sudah memikirkannya. Tapi ketika dia menggunakan divine sense untuk memindai lautan kesadarannya dan dunia luar, tidak ada reaksi. Ini berarti dia tidak jatuh ke dalam ilusi. Kecuali jika kemampuan ilusi lawannya telah mencapai tingkat di mana dia tidak dapat menembus bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat melawan sama sekali. Jika itu masalahnya, tidak perlu melanjutkan pertarungan. Dia pasti akan mati. Dengan kata lain, dia masih hidup. Dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak jatuh ke dalam ilusi. Namun hal ini membuatnya semakin bingung. Penglihatan bisa saja salah, tapi bagaimana persepsi bisa salah? Persepsinya sangat yakin bahwa serangan lawannya ditujukan ke jantungnya. Bagaimana bisa terjadi penyimpangan? Kenyataannya, orang Rasro ini tidak jatuh ke dalam ilusi. Setidaknya sampai saat ini, Fuyu belum benar-benar menggunakan ilusinya. Dan alasan mengapa ada efek seperti itu, di mana kedua pukulan itu sepertinya ditujukan ke jantung orang Spirit Rache tetapi mengenai dadanya, adalah karena orang Spirit Rache telah melihat dan merasakan secara salah. Tidak ada yang salah dengan penglihatan dan persepsi orang Spirit Rache, tapi kuncinya adalah Fuyu. Bintang-bintang air surgawi yang tampaknya tidak berwujud di sekelilingnya memiliki pengaruh yang sangat besar. Sederhananya, hal itu menyebabkan penglihatan dan persepsi menyimpang dan menimbulkan ilusi. Contoh sederhananya, jika sebatang bambu dimasukkan ke dalam air jernih, terlihat jelas bahwa bambu tersebut patah di permukaan air. Ini adalah efek dari distorsi visual. Jika bambu itu seluruhnya dimasukkan ke dalam air dan seseorang mengulurkan tangan untuk mengambilnya tanpa mengubah arah di tengah jalan, ia pasti tidak akan bisa meraihnya. Orang dari Rasro tidak dapat meraih tangan Fuyu karena alasan yang sama. Namun, air surgawi dan air adalah dunia yang berbeda, belum lagi air surgawi dengan bintang-bintang. Dengan bintang, air surgawi tidak dapat dilihat atau dirasakan. Seolah-olah telah berubah menjadi ketiadaan, namun ternyata benar-benar ada. Karena kemunculan kekuatan inilah yang menyebabkan penglihatan orang Rasroh menyimpang. Lebih penting lagi, kekuatan ini tidak hanya dapat membiaskan penglihatan, tetapi juga persepsi. Pembiasan persepsi membuat orang spirit race berpikir bahwa persepsi dan penglihatannya sama, namun kenyataannya keduanya salah. Apa yang mereka lihat dan rasakan salah? Lebih penting lagi, Fuyu dapat mengendalikan Tian Sui untuk terus mengubah arah penyimpangan. Artinya efek refraksi penglihatan dan persepsi tidak tetap. Dia bisa mengendalikannya agar menyimpang ke segala arah. Ini berarti bahwa meskipun lawan sangat cerdas dan menyadari hal ini, mereka tetap tidak berdaya dan tidak mampu menangkap gerakan sebenarnya. Suara mendesing. Fuyu menyerang ke depan lagi, mengejar individu spirit race. Individu spirit race yang dipukul dua kali di bagian dada menderita beberapa luka dalam yang serius. Meskipun ada perbedaan kekuatan di antara keduanya, itu tidak terlalu besar. Tian Sui dengan paksa melepas pakaian berlumuran darah di dadanya. Dia tidak bisa segera mengeluarkannya. Ini berarti peti itu akan menjadi kelemahan terbesar rasroh untuk waktu yang singkat. Melihat Fuyu menyerangnya lagi, pria spirit race itu ketakutan. Individu spirit race benar-benar tidak ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Fuyu. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika terus seperti ini? Pada awalnya, dia sangat ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Fuyu karena bisa mendekati kecantikan tiada taraf akan membuatnya sangat bahagia. Tapi sekarang, dia lebih memilih terlibat dalam pertarungan jarak jauh daripada mendekat. Segera, individu spirit race dengan paksa mengaktifkan energi kematian di tubuhnya. Teknik kematian dengan efek area luas muncul dan langsung menuju Fuyu. Ini bukan semata-mata untuk menyerang Fuyu. Itu untuk memaksa Fuyu berhenti bagaimanapun caranya sehingga dia tidak bisa mengelak dan meningkatkan jarak di antara mereka. Seketika, cahaya besar berwarna merah darah meledak di udara seperti banjir. Itu menyapu jarak lebih dari 10 ribu kaki dan sepenuhnya menghalangi jalan Fuyu ke depan. Melihat ini, Fuyu sedikit mengernyit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membuat keputusan. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Itu benar, Fuyu tidak mau menyerah untuk menutup jarak. Sebaliknya, dia ingin mengejar dan terus menyerang. Ledakan. Air surgawi meledak, indah seperti bima sakti dari jauh. Itu bertabrakan dengan energi kematian di depan mereka. Meski jarak antara mereka kurang dari 6 ribu kaki, jarak tabrakan antara keduanya lebih dari 10 ribu kaki. Itu sepenuhnya menutupi keduanya. Namun sebagai perbandingan, Fuyu lebih fokus. Dia dengan paksa menerobos dari tengah. Setelah energi kematian bertabrakan dengan air surgawi, energi kematian mengalir ke air surgawi. Dapat dikatakan bahwa air surgawi telah menelan energi kematian. Kemampuan air surgawi untuk menghilangkan energi sangat kuat. Namun, hal itu tidak menimbulkan gangguan yang terlalu besar. Ini jauh lebih baik daripada kemampuan tipe air lainnya. Selanjutnya, energi kematian dengan cepat kehilangan kekuatannya setelah tertelan. Namun, energi kematian masih merupakan atribut utama yang sangat kuat. Jika itu bukan atribut tertinggi, ia akan menghilang dengan cepat setelah ditelan oleh air surgawi. Namun, energi kematian tidak. Mulut individu spirit race penuh dengan darah. Dia memandang situasi di depannya dengan sangat serius. Setelah bertabrakan secara paksa dengan air surgawi, dia masih mendapat keuntungan karena dia lebih kuat. Hal ini membuatnya kembali percaya diri. Namun apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan tubuhnya gemetar hebat. Menurut catatan pertempuran antara Rasroh dan Klanfu, meskipun air surgawi dapat menelan energi kematian dan lepas dari kendali Rasroh, atribut kuat dari energi kematian akan menyebabkan Klanfu kehilangan kendali atas air surgawi. Dengan kata lain, air surgawi akan menjadi air yang tergenang. Akan sulit untuk mempertahankan kendali atas air surgawi. Klanfu tidak akan bisa terus menggunakannya dan terpaksa menyerah. Namun, setelah air surgawi menelan energi kematian, ia tidak kehilangan kendali. Sebaliknya, ia dengan paksa membawa energi kematian dan bergegas ke arahnya. Bagaimana ini mungkin? Energi kematian yang begitu kuat seharusnya menyebabkan air surgawi menjadi air yang tergenang. Bagaimana masih bisa dikendalikan? Tapi inilah kebenarannya, individu spirit race tidak punya pilihan selain mempercayainya. Menghadapi serangan air surgawi, individu Rasroh dengan panik mundur. Di saat yang sama, dia buru-buru mengaktifkan kembali energi di tubuhnya. Namun, dia baru saja merilis teknik kematian. Kecepatan dia melepaskannya lagi pasti akan sangat lambat. Terlebih lagi, turbulensi di tubuhnya membuatnya semakin sulit mengendalikan energi kematian. Dia dengan paksa melepaskan teknik kematian lainnya, tapi itu tidak sebanding dengan air surgawi yang mengalir ke arahnya. Individu spirit race membentuk bola pertahanan besar di depannya. Kemudian, dia langsung ditelan oleh air surgawi. Gemuruh. Air surgawi langsung menelan seluruh bidang pertahanan, menjebak individu ras roh di dalamnya. Namun, elemen air bukanlah atribut kontrol yang sangat kuat. Itu tidak seperti elemen logam, tanah dan kayu. Bahkan jika air surgawi memiliki kemampuan melarutkan dan menghilangkan yang kuat, itu tetap sama. Individu spirit race yang terjebak di dalam air surgawi tidak merasakan banyak tekanan. Setelah dia dengan cepat menenangkan darahnya, dia meraum dengan marah. Seketika, teknik kematian yang lebih kuat muncul. Ledakan. Air surgawi meledak. Sinar cahaya merah darah dengan cepat menyebar ke segala arah. Sinar cahaya ini berbentuk binatang berdarah. Jelas sekali bahwa ia berkembang pesat hingga puluhan ribu kaki. Namun, Fuyu tidak akan membiarkan pihak lain berhasil dengan mudah. Ketika teknik kematian pihak lain meledak, teknik rahasia berikutnya juga muncul. Usaran air surgawi. Gemuruh. Saat air surgawi meledak, Fuyu segera melepaskan aliran air yang lebih besar yang melonjak ke segala arah. Selanjutnya, ia berputar cepat dengan individu spirit race sebagai pusatnya. Air surgawi ini berbeda dengan air surgawi sebelumnya. Bentuk airnya lebih transparan dan ilusi, dan cahaya bintang lebih terang. Dengan individu spirit race sebagai pusatnya, itu membentuk sebuah bola dengan diameter lebih dari 20 ribu kaki. Jika dilihat lebih dekat, bintang-bintang yang tampak kacau ini sebenarnya berputar dengan sangat teratur. Banyak bintang berputar mengelilingi bintang yang lebih besar. Mereka membentuk kombinasi dan berputar mengelilingi pusat yang lebih besar. Kemudian, mereka membentuk kombinasi dan berputar mengelilingi seluruh bagian tengah. Rotasi ini seperti hukum bima sakti. Ketika air surgawi muncul, cahaya merah darah besar di sekitar individu spirit race segera menghilang. Teknik kematian berada di ambang kehancuran. Kekuatan penghancur yang kuat muncul. Individu spirit race merasakan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya merobek setiap bagian dari teknik kematian yang hancur. Seolah-olah seluruh bima sakti membutuhkan kekuatannya untuk mempertahankannya. Namun, kekuatannya tidak cukup untuk mendukungnya. Akibatnya, teknik kematian tidak bisa terbentuk sama sekali. Ledakan Teknik kematian segera runtuh dan meledak sepenuhnya. Kekuatan kematian segera menyapu bima sakti yang berputar dengan cepat. Ketika teknik kematian menghilang, kekuatan disintegrasi yang kuat secara langsung menargetkan individu spirit race. Segera, individu spirit race merasakan kekuatan robekan yang sangat kuat. Bahkan pakaiannya yang berwarna merah darah akan terkoyak. 3.183 Bintang-bintang biasa secara bertahap dihancurkan karena pertempuran antara para pembudidaya tingkat surga. Bahkan bintang-bintang secara bertahap menyimpang dari orbit aslinya. Bumi telah berulang kali rusak akibat serangan dan ledakan yang terus-menerus. Saat ini, bangunan itu sudah runtuh lebih dari 40 ribu kaki. Kita harus tahu bahwa ini jelas bukan planet abadi. Tidak ada planet abadi yang dapat membatasi kekuatan orang-orang ini. Anggota klanfu datang ke sini dari planet abadi, jadi kekuatan mereka meningkat pesat. Selain kelemahan bintang-bintang dan kerapuhan bebatuan yang membentuknya, para pembudidaya tingkat surga yang hanya mampu menembus 70 ribu kaki bumi di planet abadi kini dapat dengan mudah menembus 20 ribu kaki bumi. Hal ini menyebabkan bintang tersebut semakin rusak. Pada saat ini, seseorang dapat melihat dengan jelas dari jauh bahwa salah satu sudut bintang, yang menempati sekitar 5% dari seluruh permukaan bintang, telah rusak parah. Batuan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, dan ledakan ini terus meluas, terus mempengaruhi seluruh bintang. Banyak bintang yang terbagi menjadi bagian dalam dan luar, yaitu inti, lapisan dalam, dan lapisan luar. Banyak juga bintang yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Bintang ini termasuk yang terakhir, dan lapisan dalam serta lapisan luar memiliki ketebalan yang sama. Jika lapisan luar hancur total, dampak yang kuat akan menghantam lapisan dalam, dan lapisan dalam yang relatif lebih lemah akan bereaksi dengan hebat. Ada banyak kemungkinan reaksi ini, dan reaksi ini akan berubah sesuai dengan atribut bintang yang berbeda. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Namun, satu hal yang pasti, ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Namun, pertempuran masih terus berlanjut. Di langit dan bintang yang gelap, posisi bintang saat ini berada jauh dari planet induk seluruh galaksi. Dengan kata lain, saat itu malam hari. Cahaya darah dan cahaya biru menerangi langit malam. Pada saat ini, melihat ke bawah dari langit, dua medan perang adalah yang paling jelas. Di satu tempat, ada banyak sekali cahaya yang sangat terang, seperti sungai bintang. Di tempat lain, warna putih dan merah darah terjalin dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Yang pertama tentu saja adalah pertarungan Fuyu. Fuyu menggunakan kekuatan sungai bintang untuk mengelilingi anggota klan roh, menjebaknya di tengah. Teknik kematian yang baru saja akan terbentuk segera hancur. Bahkan jubah merah darah anggota klan roh bergetar hebat. Anggota klan spirit Rache panik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lawannya, yang jauh lebih lemah darinya, tidak hanya mampu menjebaknya, tetapi juga mampu menimbulkan dampak yang begitu besar pada Sueyi, yang merupakan yang terkuat di antara mereka. Dia segera melepaskan seluruh kekuatannya, ingin membentuk teknik kematian untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, masalahnya adalah begitu kekuatan maut dilepaskan dari tubuhnya, tubuhnya langsung hancur dan terkoyak, mengalir ke sungai star. Kecuali jika itu adalah serangan jarak dekat atau target tunggal, kekuatan harus dilepaskan ke dunia luar untuk terbentuk. Dengan kata lain, kekuatan galaksi di sekitarnya secara langsung menyegel semua gerakannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dengan paksa menyerbu ke dalam galaksi dan menggunakan kekuatan fisiknya untuk menerobos semua bintang dan melarikan diri dari pengepungan. Namun, di bawah kekuatan sobek yang begitu kuat, kekuatan dan kecepatannya berkurang drastis. Dia tidak yakin bisa menembus bintang itu. Lebih penting lagi, dia tidak berani melakukannya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terkena bintang itu. Dia bahkan tidak tahu kemampuan lanjutan seperti apa yang akan ada, seperti serangan dan ilusi Divine Sense. Krisis. Astral segera merasakan bahaya yang fatal. Wajahnya sangat merah, dan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat krisis ini, individu spirit Rache telah membuat keputusan yang cepat. Dia telah membuat keputusan yang mungkin paling merugikannya, tapi mungkin juga merupakan cara paling stabil untuk mundur. Ah! Astral segera meraung dengan liar, dan pakaian merah darah di tubuhnya segera menyala. Cahaya merah darah yang sangat menyilaukan bahkan menembus galaksi, tidak mampu menghentikan cahaya yang meluap. Pakaian merah darah astral mengembang dengan cepat, tapi tidak langsung meledak. Sebaliknya, dia dengan paksa memisahkan pakaian merah darah itu sebelum ledakan. Segera, kekuatan pembusukan yang mengerikan melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan banyak luka mengejutkan muncul di tubuhnya. Namun, dia mengertakkan gigi dan melemparkan pakaian merah darah itu ke arah dengan seluruh kekuatannya. Dibandingkan dengan kekuatan dekomposisi, dia tidak ingin terkena ledakan pakaian berwarna merah darah. Suara mendesing. Pakaian merah darah meledak dari satu sisi. Di bawah kondisi ekspansi ekstrim, ditambah dengan rangsangan kekuatan dekomposisi, ia terbang sejauh seratus kaki sebelum meledak. Ledakan. Pakaian merah darah dan pengorbanan darah adalah yang pertama muncul dalam pertempuran kacau empat puluh orang. Cahaya merah darah membubung ke langit, dan dalam sekejap, separuh galaksi hancur total dan hancur. Kekuatan yang begitu kuat menyebabkan separuh galaksi lainnya segera runtuh dan menjadi tidak efektif sama sekali. Kekuatan pakaian merah darah dan pengorbanan darah masih terlalu kuat. Selain itu, kekuatan orang itu sendiri satu tingkat lebih tinggi, jadi dia dengan paksa membuka galaksi. Namun, astral yang hanya berjarak seratus kaki juga langsung terkena dampak pengorbanan darah tersebut. Terlebih lagi, ada galaksi di belakangnya, jadi itu setara dengan diserang dari dua sisi. Gemuruh. Ledakan pakaian merah darah dan pengorbanan darah terlalu cepat, dan selain kekuatan dekomposisi yang kuat, orang ini tidak dapat meningkatkan pertahanannya tepat waktu untuk menahan ledakan. Dengan kata lain, orang ini hampir setara dengan menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahan serangan tanpa menggunakan teknik kematian apapun. Hasilnya jelas sekali. Dalam ledakan tersebut, pakaian berwarna merah darah itu langsung menghancurkan bagian depan tubuhnya. Bahkan jika dia menggunakan tangannya untuk menutupi wajah dan jantungnya, dagingnya langsung hancur dan darah berceceran di mana-mana. Setelah punggungnya terkena hantaman banyak bintang, meski tidak sekuat ledakan pengorbanan darah, tetap saja berlumuran darah, dan tubuhnya berlumuran air. Jika dua serangan sebelumnya terhadap San Zong tidak memberikan efek yang berarti, kali ini, dia terluka parah. Di kejauhan, orang lain yang sedang bertarung juga menoleh untuk melihat ke arah ini. Ledakan pakaian berwarna merah darah dan pengorbanan darah memiliki ciri khas tertentu. Semua orang astral yang melihat pemandangan ini segera menyadari bahwa klan mereka berada dalam bahaya besar. Segera, dua orang pergi secara paksa untuk membantu. Di medan perang, jika mereka dapat membantu anggota klannya tepat waktu, meskipun hanya dalam waktu singkat, mereka masih dapat membalikkan keadaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok dengan paksa melepaskan diri dan bergegas menuju pakaian merah darah dan pengorbanan darah. Kedua anggota klan Fu secara alami mengejar mereka untuk mencegah mereka mempengaruhi pertempuran Tuan Muda. Ledakannya masih menyebar dengan dahsyat keluar, dan dampak ledakan terbesar telah berlalu. Anggota klan astral yang terluka parah masih bisa terus bertarung. Dia mencoba dengan paksa memadatkan tubuhnya yang berdarah menjadi pakaian berwarna merah darah. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa, tetapi dia tahu bahwa jika dia peduli tentang ini sekarang, dia pasti akan dibunuh oleh Fuyu. Dia tidak tahu di mana musuhnya, tetapi jika dia adalah musuhnya, dia pasti akan mengejar dan membunuhnya saat dia terluka parah. Saat pakaian merah darahnya akan mengembun, tubuhnya bergetar hebat, dan dia buru-buru menoleh ke samping. Dia melihat bahwa di tengah ledakan yang kacau itu, sesosok tubuh cantik memang sedang melaju dengan kecepatan penuh. Saat ini, tombak biru muncul di tangan sosok cantik ini. Ujung tombaknya membawa pusaran air yang aneh. Itu sangat cepat, dan membawa kekuatan yang fatal saat terbang ke arahnya. Mata anggota klan astral hampir keluar dari rongganya, dan dia sangat panik hingga dia menahan nafas. Pada saat ini, dia tidak lagi memandang Fuyu seolah-olah sedang melihat seorang wanita cantik, tetapi seolah-olah dia sedang melihat Raja Neraka. Dia jelas bisa merasakan kekuatan tombak ini. Jika dia tertusuk oleh senjata ini, tubuhnya pasti akan tertusuk. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus memblokir tombak ini. Suara mendesing. Kecepatan Fuyu sangat cepat, dan luka serta rasa sakit yang parah menyebabkan tubuhnya secara naluriah menegang. Hal ini menyebabkan pergerakan anggota klan astral menjadi sangat lambat, dan tidak ada cara baginya untuk menghindar. Dengan kata lain, dia hanya bisa menghadapi tombak ini secara langsung. Dalam keadaan terluka parah, klan astral membuat keputusan paling bijaksana. Dalam keadaan ini, pakaian berwarna merah darah tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya, tapi bisa menutupi wajah, dada, dan lengannya. Selama dia bisa meraih tombak itu, meski dia tidak bisa memblokirnya sepenuhnya, masih ada kemungkinan besar dia bisa memblokir tombak itu. Pertanyaan kuncinya adalah apakah dia bisa mengambil tombak kali ini? Anggota klan astral menatap ke depan dengan mata terbuka lebar, seolah bola matanya akan rontok. Perasaan ilahi di lautan pengetahuannya berputar dengan cepat. Dia belum mengambil tombak itu dua kali sebelumnya, jadi dia tidak berani mengambil risiko kali ini. Kalau tidak, jika dia meleset, dadanya pasti akan tertusuk. Oleh karena itu, ia segera mengambil keputusan untuk memblokir dengan tangan di depan tubuhnya. Dengan cara ini, dia bisa meningkatkan jangkauan pertahanannya dan menghadapi tombaknya secara langsung. Mengorbankan benteng untuk menyelamatkan raja, dia bisa mengorbankan lengannya, tapi dia tidak bisa membiarkan dirinya mati. Suara mendesing. Ini dia. Fuyu, dengan aura yang sangat kuat, bergegas tepat di depan klan astral. Ketajaman yang kuat dan pusaran air tombak membuat anggota klan astral merasa tercekik. Dia menatap dengan mata terbelalak ke ujung tombak yang mengarah ke arahnya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa ujung tombak itu hendak menembus lengannya. Bang! Segera, anggota klan astral merasakan sakit yang menusuk di lengannya, dan dia sangat gembira. Dia memblokirnya. Dia benar-benar memblokirnya. Dia sangat bersemangat dan bahagia. Dia begitu gembira hingga tiba-tiba dia merasa dunia berputar, seolah-olah seluruh dunia telah terbalik. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, karena dia tiba-tiba kehilangan kesadaran, dan dia bisa melihat tubuhnya sendiri. Tubuh tanpa kepala. Mata klan astral terbuka lebar saat dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Dia sangat ingin melihat ke bawah, tetapi dia menyadari bahwa hanya kelopak matanya yang bisa melihat ke bawah. Kepalanya tidak bisa bergerak sendiri. Namun, keterkejutannya tidak berlangsung lama. Seketika, cahaya berair muncul dan mengalir ke kepalanya dari bawah, menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Termasuk kesadaran keilahiannya, semua kesadaran menghilang dalam sekejap. Di antara empat puluh orang, anggota klan astral pertama telah meninggal. 3.184 Gemuruh Ketika dua anggota klan roh dan anggota klan fu bergegas dari jauh dan tiba di pusat ledakan, mereka semua tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Fuyu berdiri di tengah kekacauan, dan ada mayat tanpa kepala kurang dari sepuluh kaki di depannya. Mereka juga melihat Fuyu mengangkat tangannya dan melepaskan pancaran air yang menembus kepala. Dia sudah mati. Tanpa diragukan lagi, dia sudah mati total. Setelah membunuh anggota klan roh, mata Fuyu tidak berubah. Dia bahkan tidak merasakan pencapaian. Anggota klan roh ini terlalu bodoh. Dia benar-benar tertarik dengan serangan tombak itu dan memusatkan seluruh perhatiannya pada tempat tombak itu akan menyerang. Dia tidak mempertimbangkan apakah itu asli atau palsu. Tadi, dia tidak menyerang dari depan dan tidak menggunakan tombaknya. Benar sekali, itu hanya ilusi. Tanpa perlindungan jubah darah, setelah bertabrakan dengan bintang, seluruh tubuh orang ini tertutup air. Ini memberi Fuyu kondisi sempurna untuk menggunakan ilusinya. Dia bisa menggunakan ilusinya sesuka hati dan bahkan membiarkan lawannya merasakan aura, kekuatan, dan konsepsi artistiknya. Kenyataannya, dia hanya terbang di belakang orang ini dan menggunakan pisau airnya untuk memenggal kepalanya. Jubah darah muncul di depannya, tapi tidak bisa memblokir serangan dari belakang. Kepalanya terpisah dari tubuhnya. Bahkan dalam kematian, anggota klan roh ini tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Fuyu secara alami melihat dua anggota klan roh bergegas menuju ledakan dari jauh. Dia juga melihat anggota klannya mengejar mereka. Fuyu tidak gugup. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan memotong jari mayat di depannya dan mengambil cincin luar angkasa miliknya. Jika pihak lain adalah agen intelijen, jaringan ini dapat berisi banyak informasi. Itu sangat berharga. Setelah mengambil cincin itu, Fuyu mengangkat matanya dan melihat kedua anggota klan roh di depannya. Segera, kedua anggota klan roh gemetar. Dari segi kekuatan, mereka pasti tidak lebih kuat dari orang yang baru saja meninggal. Kedua anggota klan roh merasakan hawa dingin di hati mereka. Namun, dua anggota fuklan di belakang mereka sangat bersemangat dan tersenyum. Mereka tahu bahwa Tuan Muda mereka tidak akan mengecewakan mereka. Sebaliknya, dia akan selalu memberi mereka kegembiraan dan kejutan. Mereka dapat melihat bahwa Tuan Muda mereka akan membantu mereka melawan kedua orang ini. Ini segera membuat mereka percaya diri. Pertempuran yang kacau balau mulai merusak keseimbangan pertempuran. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Jauh dari medan perang, di sisi lain planet ini, ledakan juga terjadi dengan dahsyat. Gemuruh. Dalam waktu yang sangat singkat, Luan dan klan Spirit Rache telah saling bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Blut Robe dan Immortal Robe melawan, tetapi karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, Immortal Robe berada dalam bahaya runtuh. Dalam proses bertarung dengan individu Spirit Rache, Luan tidak hanya berada di bawah tekanan besar, tetapi juga terluka. Berbeda dengan pertarungan Fuyu, meskipun perbedaan kekuatan antara Fuyu dan lawannya tidak kecil, namun juga tidak besar. Setidaknya, Fuyu mampu menangkap dengan jelas pergerakan dan jurus lawannya. Hanya saja, tanpa mempertimbangkan atribut lawannya, akan sulit baginya untuk menghadapi lawannya secara langsung. Namun, Luan berbeda. Dalam pertarungan jarak dekat, apa yang dia lihat dengan mata telanjang sangatlah kabur. Lawannya seperti bola cahaya berwarna darah, dan dia tidak bisa melihat substansinya sama sekali. Ia hanya bisa mengandalkan pergeseran pusat gravitasi dan pola serangan untuk memprediksi serangan lawan selanjutnya. Meskipun dia telah meningkatkan perhitungan dan reaksi akal sehatnya hingga batasnya, masih banyak situasi di mana dia tidak dapat mengimbangi serangan lawan. Sama seperti sekarang. Ledakan. Gerakan tangan Luan lebih lambat dibandingkan gerakan tangan lawannya. Semula ia ingin memblok serangan lawan, namun malah lengannya langsung terkena pukulan lawan. Segera, sosoknya terbang dan langsung dikirim terbang. Tubuh Luan terbang langsung kekejauhan, menghancurkan puluhan mil pegunungan, dan bahkan menghantam tanah sekitar 6.000 kaki. Batuan yang tak terhitung jumlahnya meledak dan runtuh di atas kepalanya. Juba abadi Luan di lengan kirinya telah meledak seluruhnya, dan dia bahkan tidak bisa merasakan lengan kirinya. Namun, pada saat ini, musuh telah menyerbu lagi. Ledakan. Individu spirit Rache bergegas melalui terowongan yang meledak hingga 6.000 kaki. Dengan momentum dan pukulan kekuatan penuh seperti itu, dia bisa langsung melukai Luan dengan parah, atau bahkan membunuhnya. Melihat ini, Luan mengerutkan kening. Situasinya terlalu berbahaya, dan dia berpikir untuk menyerang terlebih dahulu, tapi dia dengan paksa menekannya. Waktunya belum tepat. Segera, telapak tangan kanan Luan menamparkan, dan es hitam setinggi 1.000 kaki meletus, menghalangi di depannya. Ketika individu spirit Rache melihat kemunculan tiba-tiba es hitam, dia segera menyilangkan tangan di depan dadanya dan merentangkannya dengan seluruh kekuatannya. Segera, empat roda berwarna darah melesat keluar, membawa kekuatan pemotongan dan ledakan yang kuat saat menyapu menuju es hitam. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan semuanya meledak. Individu spirit Rache mengerutkan kening. Kekuatan es hitam ini sangat kuat. Bukan karena dia belum pernah bertarung dengan klan Hachiko dan klan Kang sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat es sekuat itu. Kekuatan es hitam seribu kaki ini sebenarnya mampu menahan kekuatan roda empat secara paksa, dan es hitam tersebut tidak sepenuhnya pecah dan meledak. Sebaliknya, ia meledak menjadi bongkahan es berukuran puluhan kaki. Hanya pada titik ini saja adalah sesuatu yang bahkan anggota klan Kang yang berada di level yang sama dengannya mungkin tidak dapat melakukannya. Setelah es hitam meledak, individu spirit Rache segera mencari sosok Luan. Namun, sosok Luan telah hilang sama sekali, dan bahkan persepsi mereka tidak dapat mendeteksinya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia pergi melalui teleportasi spasial, dan yang kedua adalah dia bersembunyi di dalam es hitam. Individu spirit Rache tidak berhenti menyerang ke depan. Semakin terampil dia, semakin berani dia. Bahkan jika Luan melancarkan serangan diam-diam, dia akan mampu mengejarnya terlebih dahulu dan tidak berada dalam bahaya. Dia segera memasuki tengah-tengah es hitam yang meledak. Esnya berwarna hitam pekat, dan bahkan dengan cahaya berwarna darah, mustahil untuk melihat apakah ada orang yang bersembunyi di dalamnya. Persepsinya juga tidak mampu menembus es. Namun, es akan terbang semakin jauh, artinya Luan tidak akan bisa melancarkan serangan diam-diam dari jarak dekat. Lawannya harus bertindak cepat. Dia sudah menebak dengan benar. Balok es yang jaraknya kurang dari 3.000 kaki tiba-tiba mulai berubah. Itu dengan cepat berkembang dan berubah menjadi lengan raksasa yang mengulurkan tangan untuk meraih individu spirit Rache. Individu spirit Rache dapat melihat dan merasakan semuanya dengan jelas. Segalanya terjadi terlalu lambat di matanya. Luan bahkan bukan ancaman baginya dalam pertempuran jarak dekat, dan serangan jarak jauhnya bahkan bukan ancaman. Serangan diam-diam Luan adalah permainan anak-anak di matanya. Individu spirit Rache bahkan tidak mencoba menghindar. Dia mengangkat tangannya, dan sejumlah besar energi mematikan muncul. Sekali lagi, ia membentuk beberapa cincin berputar cepat yang melesat ke arah lengan es hitam. Gemuruh. Lengan es hitam itu segera terpotong menjadi beberapa bagian. Lengan es hitam itu benar-benar kehilangan kendali dan meledak. Individu spirit Rache segera terbang menuju es hitam di paling belakang. Dia ingin memaksa Luan keluar dari es hitam. Dalam sekejap, individu spirit Rache berada kurang dari seribu kaki dari es hitam. Dia masih sangat berhati-hati. Untuk mencegah munculnya jebakan khusus, dia menyerang dari jarak seribu kaki. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyerang es hitam di kejauhan, ingin menghancurkannya sepenuhnya. Ledakan. Saat serangan itu muncul, serangan lain muncul di saat yang bersamaan. Kali ini, ia tampak sangat dekat, kurang dari 20 kaki dari individu spirit Rache. Itu ditembakkan dari salah satu bongkahan es setelah lengan es hitam itu meledak. Individu spirit Rache terkejut. Dia segera menyadari bahwa Luan tidak berada di dalam es hitam pada awalnya. Sebaliknya, dia berada di tengah-tengah lengan es hitam. Apakah anak ini gila? Apakah dia tidak takut terkena serangan lengan es hitam itu? Ini adalah serangan api putih, dan itu adalah kekuatan yang paling ditakuti oleh individu spirit Rache. Api putih itu sangat cepat, dan individu spirit Rache berada dalam kondisi inersia setelah melepaskan teknik mematikannya. Gerakan tubuh dan kekuatannya telah diperbaiki. Sangat sulit untuk bertahan melawannya. Tentu saja, ini didasarkan pada fakta bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Jika kekuatan Luan sama dengan individu Rasroh, maka serangan ini mungkin akan membunuhnya secara langsung. Namun masalahnya adalah perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Meskipun jarak mereka kurang dari 100 kaki, individu spirit Rache masih bisa menghindar dengan kuat dan bahkan melepaskan kekuatannya untuk memblokirnya. Tapi tanpa diragukan lagi, melepaskan kekuatannya berarti membalikkan aliran darahnya secara paksa. Hal ini akan menimbulkan beban yang besar pada tubuhnya. Suara mendesing. Individu spirit Rache segera menghindari api putih, membiarkannya lewat kurang dari 100 kaki di depannya. Saat ini, serangan lain muncul. Fajar. Lampu merah yang sangat menyilaukan keluar, langsung menyebabkan sekeliling menjadi gelap. 3.185 Dari jarak dekat, Daibreak melayangkan pukulan. Alasan mengapa warnanya merah adalah karena pukulan ini terbuat dari api suci murni, bukan api putih yang dibentuk oleh perpaduan Ki Abadi dan api suci. Alasan mengapa Luan tidak menggunakan white flame sangat sederhana. Itu hanya karena dia tidak bisa melakukannya. Dalam beberapa hari terakhir berkultivasi, Luan telah mencoba melepaskan Fajar dalam bentuk api putih, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan. Itu tidak gagal dalam proses pelepasan, tetapi dalam tahap embryo dalam mengumpulkan kekuatan. Tampaknya Fajar hanya bisa memobilisasi api suci, dan kekuatan lain apapun akan menyebabkan kegagalannya. Namun meski begitu, meski dia hanya menggunakan api suci, Fajar tetap merupakan jurus terkuat Luan. Bahkan ketika dia menggunakan api putih, itu tidak bisa dibandingkan dengan itu. Jaraknya hanya beberapa meter. Selain itu, anggota Klan Ling telah memusatkan seluruh kekuatannya untuk melawan kelembaman, yang berarti anggota Klan Ling tidak memiliki ruang lagi untuk bermanufar. Dia bisa menahan inersia satu kali, tapi tidak mungkin menahannya dua kali berturut-turut. Tubuhnya tidak memiliki daya tahan ledakan yang besar, baik itu Ki, darah, atau keseimbangan. Dengan kata lain, pukulan ini pasti akan mengenai lampu merah melesat ke arah anggota Ling Klan. Anggota Klan Ling bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatannya untuk bertahan, tapi bagaimanapun juga, dia masih memiliki jubah darah. Kekuatan pertahanan jubah darah jelas tidak lebih lemah dari pertahanan apapun. Lampu merah api suci langsung menuju ke dada anggota Klan Ling dan langsung mengenainya. Ledakan Kekuatan dahsyat itu segera menghantam dada anggota Klan Ling. Suhu ekstrim dan daya ledak yang kuat menyebabkan retakan dalam langsung muncul di jubah darah. Dengan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, sungguh luar biasa Luan bisa melakukan ini. Di bawah nyala api suci, jubah darah di depan dada anggota Klan Ling mulai terbakar. Iya, jubah darah di depan dadanya tidak hanya hampir rusak, tapi juga tertutup api. Di bawah pengaruh api suci, sangat sulit bagi anggota Klan Ling untuk menyembuhkan jubah darahnya. Dia harus memadamkan apinya secara paksa terlebih dahulu. Namun, setelah api suci menyentuh jubah darah itu, ia menempel erat dan sulit untuk mengeluarkannya. Cara paling sederhana adalah dengan langsung melepas jubah darah di depan dadanya dan segera mengisinya kembali. Suara mendesing. Tubuh anggota Ling Klan terbang keluar. Ukulan ini membuatnya merasakan ki dan darah di tubuhnya berputar. Bahkan dengan jubah darahnya yang menolak, dia masih menderita luka dalam yang serius. Suhu yang mengerikan bahkan membakar dan membusukkan dagingnya hingga menembus jubah darahnya. Dia dengan tegas melepas pakaian berlumuran darah di depan dadanya, menyebabkan sumber panas terik menghilang sebelum mengisinya secara paksa. Namun, hal ini membutuhkan sejumlah besar energi dalam tubuhnya untuk mencapainya. Perlawanan terus-menerus terhadap inersia telah menyebabkan darah dan ki di tubuhnya menjadi berantakan. Ditambah dengan fakta bahwa dia terluka, jumlah energi yang dapat dia gerakkan menjadi lebih sedikit. Jika dia mentransfer kekuatannya ke blut robes, itu berarti dia tidak bisa menggunakan kecepatan ledakannya untuk memperlebar jarak di antara mereka. Tentu saja, bahkan pada titik ini, individu spirit Rache tidak berpikir bahwa ada kebutuhan untuk menjauhkan diri. Dia bisa melihat Luan mengejarnya dengan kecepatan penuh, tapi kekuatannya masih di atas Luan. Apa yang dilakukan Luan barusan sudah mencapai batas kemampuannya, tapi dia masih belum bisa melukainya dengan serius, apalagi berakibat fatal. Dia tidak akan mendapat kesempatan kedua seperti ini. Lawannya pasti menggunakan lebih banyak energi daripada dia. Jika dia bertahan lebih lama, lawannya pasti akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Suara mendesing. Luan mengejar individu spirit Rache dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, pakaian berlumuran darah dari individu Rasroh belum sepenuhnya pulih, tetapi api suci telah sepenuhnya padam. Tinju kiri dan lutut kanan Luan menyerang secara bersamaan. Tinju kirinya langsung mengarah ke wajah individu spirit Rache, sedangkan lutut kanannya mengarah langsung ke dantian individu spirit Rache. Pada titik ini, kelembaman individu spirit Rache telah agak menghilang. Dia bisa dengan jelas melihat serangan Luan dan segera mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Namun, menggerakkan kakinya masih terbilang sulit. Karena itu, dia menggunakan tangan kanannya untuk menahan tinju kiri Luan dan tangan kirinya untuk menahan lutut Luan. Walaupun demikian, saat keduanya hendak bertabrakan, perubahan aneh terjadi. Tangan dan kaki Luan tiba-tiba ditarik kembali, dan kemudian tangan kanannya ditinju sekuat tenaga. Sebuah tipuan. Mata individu spirit Rache melebar saat dia menatap Luan dengan tidak percaya. Jelas sekali bahwa serangan tadi hanyalah tipuan. Dan dari koordinasi tubuhnya, itu benar-benar membuat tinju kanannya bisa menyerang dengan lebih efisien. Namun, hal ini tidak mudah untuk dikonfirmasi. Sebelum hal itu terjadi, tidak ada cara untuk mengetahui apakah itu tipuan atau bukan. Lebih penting lagi, individu spirit Rache tidak pernah berpikir bahwa Luan akan menggunakan tipuan. Di awal pertarungan, individu spirit Rache memang sudah memikirkan masalah tipuan dan serangan nyata. Lagipula, spirit Rache juga dikenal karena keterampilan pertarungan jarak dekat mereka. Akan sulit untuk bertahan melawan pertukaran tipuan dan serangan nyata. Tentu saja, dia selalu waspada terhadap tipuan Luan dan memberikan waktu luang bagi dirinya sendiri. Namun, Luan tidak menggunakan tipuan apapun dalam seratus gerakan sebelumnya, jadi dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa Luan tidak akan menggunakan tipuan apapun. Itu semua adalah serangan nyata. Kebiasaan berpikirnya membuatnya perlahan-lahan melupakan tipuan. Selain itu, kekuatan yang dapat dimobilisasinya terbatas. Dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan dari serangan Luan, jadi dia tidak bisa bertahan melawan pukulan ini sama sekali. Tepatnya, itu bukanlah sebuah pukulan. Sebaliknya, itu seperti cakar harimau. Kelima jarinya ditekuk, dan telapak tangannya diarahkan ke dada jubah darah, yang belum pulih sepenuhnya. Ledakan. Telapak tangan mengenai, dan sosok individu spirit Rache terbang mundur lagi. Luan tidak menggunakan Breaking Down karena akan menarik perhatian musuh ke lengan kanannya jika disimpan terlebih dahulu. Dia juga tidak menggunakan White Flame. Bahkan jika dia bisa tiba tepat waktu, dia memiliki kekuatan lebih. Di telapak cakar harimau, ada teknik abadi yang kuat. Dan teknik abadi ini berasal dari jubah abadi di tubuhnya. Seperti jubah darah, jubah abadi dapat menyimpan ki abadi dalam jumlah besar, dan Luan dapat memobilisasi ki abadi ini untuk membentuk beberapa teknik abadi yang sesuai dan tetap. Teknik abadi ini tidak perlu dibentuk di dalam tubuh, dan dibentuk dengan sangat cepat. Serangan tadi adalah salah satu dari banyak teknik abadi yang dapat ditampung oleh jubah abadi. Itu disebut teknik pemisahan. Setelah telapak tangan Luan mengenai, kelima jarinya langsung meraih sepotong daging yang membusuk. Ketika telapak tangannya bersentuhan dengan dada pihak lain, ki abadi tertinggi yang kejam segera melonjak masuk. Namun, itu seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila-gilaan melonjak ke semua pembuluh darah dan meridian di dada. Selain itu, ki abadi memiliki ketahanan khusus terhadap kekuatan kematian, sehingga dengan gila-gilaan memotong ki abadi. Setelah dipukul, individu spirit raceh segera memuntahkan darah. Di saat yang sama, darah juga muncrat dari dadanya. Luan bahkan dengan paksa merobek sepotong daging. Ki abadi menghancurkan organ internalnya, membuatnya merasa tercekik, tapi dia masih memaksa dirinya untuk bertahan. Dia segera mengerahkan kekuatan kematian di tubuhnya untuk mengusir ki abadi. Dia juga mengerahkan kekuatan jubah darah untuk melonjak ke dadanya yang cekung, ingin segera menyembuhkan tubuhnya. Itu benar, Rasroh memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat, begitu pula jubah darahnya. Di planet abadi, Luan telah bertarung dengan musuh berjubah darah ketika dia masih sangat lemah. Bahkan lengannya yang hampir hilang seluruhnya dapat ditemukan kembali. Sebagai perbandingan, cedera di dadanya mungkin tidak terlalu serius. Tapi jangan lupa, jika itu adalah atribut ekstrim lainnya, itu akan baik-baik saja, tetapi ki abadi memiliki dampak besar pada kekuatan kematian, belum lagi ki abadi tertinggi. Tidak mudah untuk mengusirnya, bahkan jika itu bisa dikeluarkan, itu akan memberi Luan banyak waktu. Individu spirit raceh buru-buru melihat ke arah Luan, yang dengan cepat mengejarnya, sambil menyembuhkan dirinya sendiri. Jika dia sedikit gugup tadi, dia benar-benar panik kali ini. Karena dalam proses pertarungan sebelumnya, Luan belum pernah menggunakan kekuatan jubah abadi sekalipun, meskipun dia dengan sengaja mengungkapkan kekurangannya untuk membuatnya berpikir bahwa Luan tidak tahu cara menggunakannya. Sekali lagi, itu di luar dugaannya. Suara mendesing. Luan menyusul lagi. Pada saat ini, individu spirit raceh hampir kehilangan semua perasaan di dadanya. Sebelum jubah darah menyembuhkan dadanya sepenuhnya, itu berarti gerakan dan kekuatan individu rasroh akan sangat berkurang. Dan pengurangan kekuatan untuk sementara memungkinkan gerakan individu rasroh segera ditangkap oleh mata Luan. Jika sebelumnya gerakan individu rasroh kabur seperti lingkaran cahaya di mata Luan, sekarang gerakan itu terlihat jelas. Luan telah menahan diri dalam semua aspek selama pertempuran, itulah sebabnya dia mengatur pemikiran inersia individu spirit raceh. Sekarang setelah dia menggunakannya, itu berarti dia harus mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Jika tidak, setelah individu rasroh pulih, Luan benar-benar tidak memiliki peluang. Alam Dewa Iblis, batasnya. Pada saat yang sama, tiga alam api suci diaktifkan. Ledakan ganda mendorong kekuatan Luan ke puncaknya. Akibatnya, kelincahan Luan berkurang. Untungnya, individu spirit raceh berada di tengah-tengah penolakan. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, Luan yakin bahwa dia bisa mengenai individu spirit raceh. Luan tidak menyembunyikannya. Di bawah jubah abadi, lengan kanannya segera berubah menjadi merah padam. Darah dari lengannya bahkan merembes ke dalam jubah abadi. Kekuatan kekerasan menyebabkan lengan kanannya melebar. Setelah menyerang di depan individu spirit raceh, dia segera melayangkan pukulan ke wajah individu spirit raceh. Melihat ini, wajah individu spirit raceh menjadi pucat. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Setidaknya jubah darah di lengannya masih ada. Dia pasti bisa menerima pukulan ini secara langsung. Namun, mungkin individu spirit raceh tiba-tiba menjadi terlalu gugup. Dia sebenarnya tidak menyadari kekosongan energi gelap yang tiba-tiba meledak di sekitar jubah abadi. Di saat-saat terakhir, tubuh Luan tiba-tiba bergoyang. Seluruh tubuhnya turun sekitar tiga kaki. Ini berarti, tinjunya tidak lagi diarahkan ke wajah individu spirit raceh, tetapi ke dada individu spirit raceh. Ledakan. Cahaya fajar muncul, dan dunia seketika menjadi sangat gelap. Pukulan itu mendarat tepat di dada individu spirit raceh. 3186. Light of dawn muncul, namun langit tidak segelap sebelumnya karena pukulannya hampir terkubur seluruhnya di dada. Lampu merah kuat dari api kudus terhalang. Namun, meski langit tidak segelap sebelumnya, pukulannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Membuka batasan Dewa Iblis, menggunakan tiga tingkat api suci, dan meninju dada tak berdaya langsung ke tubuh, efek pukulannya tidak terbayangkan. Pukulan itu menghancurkan tulang-tulang manusia roh. Api kudus menembus tubuhnya dan keluar dari punggungnya. Tulang rusuknya meledak dan kehilangan koneksi dengan tulang dada. Separuh tulang dada kerasnya meledak, dan tulang punggungnya hampir hancur. Itu hampir tidak tersambung. Bahkan tulangnya pun hancur, apalagi organ tubuhnya yang rapuh. Tempat di mana api kudus menembus menghilang. Pukulan itu telah menembus separuh hatinya. Tidak hanya itu, api kudus yang dahsyat juga membakar organ-organnya, mempengaruhi organ-organ lainnya. Rasa sakit akibat api kudus yang membakar organ tubuhnya membuat wajah manusia roh berkerut. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada dadanya yang ditembus. Jika serangan skill abadi dari sebelumnya telah menyebabkan kerusakan serius pada manusia roh, maka kali ini, Breaking Down telah melukainya dengan serius, dan itu adalah cedera yang mengancam nyawa. Kemampuan Luan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekali lagi, itu di luar imajinasi manusia roh. Pukulannya terlalu cepat. Meskipun agility berkurang, kecepatan pukulannya sangat cepat. Manusia roh dikirim terbang lagi. Kali ini, dia tidak secepat sebelumnya. Sebaliknya, dia lebih lambat. Karena dia telah ditembus, Luan dapat menyusulnya lebih cepat. Tubuh manusia roh menjadi semakin lemah. Dia tidak bisa mengandalkan organ tubuhnya dan hanya bisa bertarung dengan kekuatan di anggota tubuhnya. Ini berarti waktu dia bertahan sangat berkurang. Meski begitu, selama manusia roh bisa mengalahkan Luan tepat waktu, masih ada kemungkinan besar dia bisa bertahan. Kemampuan orang roh untuk bertahan hidup bahkan lebih kuat daripada Sengoku sampai batas tertentu. Mungkin itulah alasan mengapa pribadi roh hidup dalam kematian. Namun, karena dia sudah sampai sejauh ini, bagaimana mungkin Luan bisa memberi kesempatan pada lawannya? Dia mengejar mahluk roh dengan panik. Pada saat itu, kemampuan yang dapat ditunjukkan oleh mahluk roh setara dengan miliknya. Luan tidak perlu mengaktifkan batas Dewa Iblis dan tiga tingkat api suci untuk memungkinkan tubuhnya memulihkan kelincahannya sepenuhnya. Individu spirit Rache ini bukan tandingan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Di matanya, lawannya tidak penuh dengan celah, tapi dia penuh dengan celah. Lawannya sudah panik, dan tidak bisa tetap tenang akan memberi Luan peluang lebih besar. Dia dengan mudah menghindari serangan lawannya dan memasukkan tangannya ke dalam lubang di dadanya. Segera, api putih meletus, membakar dengan ganas kebagian dalam organnya. Wajah individu spirit Rache berkerut kesakitan saat tubuhnya menegang, sangat mengurangi kelincahannya. Dia buru-buru menyerang, ingin membuat lengan Luan terbang. Namun, Luan mempunyai cengkeraman maut di tulang rusuk individu rasroh itu. Tidak peduli bagaimana pihak lain menyerang lengannya, dia tidak akan melepaskannya di bawah perlindungan jubah abadi tertinggi. Api putih menyapu tubuh anggota klan spirit Rache, menelan seluruh organnya. Pertahanan organ tubuhnya tidak sekuat tulang dan ototnya. Mereka terlalu lemah dan langsung dibakar. Sudah berakhir. Keputus asaan memenuhi mata individu spirit Rache ketika dia merasakan ini. Dengan cara ini, tidak ada peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Bahkan jika dia adalah seorang undet, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup dengan seluruh organ tubuhnya hancur. Tentu saja, dia siap mengorbankan dirinya dalam pertempuran. Terlebih lagi, sebagai agen intelijen, keinginannya semakin kuat, dan dia tidak takut mati. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di tangan Luan. Mati di tangan pengkhianat rasroh adalah penghinaan terbesar. Dia tidak mau menerima ini. Keputus asaan individu spirit Rache segera digantikan oleh kebencian yang tak terbatas. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Setelah menyerap pada semua harapan untuk bertahan hidup, niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Dan setelah Luan memastikan bahwa lawannya sudah mati, dia tidak memaksakan diri untuk segera membunuhnya. Sebaliknya, dia segera melepaskan cengkramannya pada tulang rusuk individu spirit Rache dan menembak. Dia tidak akan pernah lupa bagaimana dia hampir mati karena serangan peledakan diri dari individu spirit Rache. Dia tidak cukup kuat untuk menekan lawannya hingga dia bahkan tidak bisa meledakan dirinya sendiri. Hal ini mengharuskan dia untuk terlebih dahulu menghancurkan kesadaran ilahi lawannya sebelum menghancurkan tubuhnya. Karena itu, Luan segera mundur. Saat ini, yang harus dia lakukan hanyalah menjauh dan menunggu lawannya dibakar sampai mati oleh api suci. Suara mendesing. Kecepatan mundur Luan sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada niat membunuh individu Rasroh. Ketika individu spirit Rache mencoba meraih lengan Luan, Luan telah melepaskan cengkramannya dan mundur. Dia dengan mudah menghindari kendali individu spirit Rache dan segera menarik diri. Mundurnya Luan yang tiba-tiba mengejutkan individu spirit Rache. Kebencian dan kengganannya semakin kuat. Dia tidak menyangka Luan begitu licik. Dia bahkan telah menghitung langkah ini. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengejar Luan dalam kondisinya saat ini. Jika dia tidak meledakan diri sekarang, jarak di antara mereka hanya akan bertambah. Tanpa pilihan lain, individu spirit Rache meraung ke langit dan mengeluarkan teriakan terakhir. Ah! Ah! Lampu merah langsung menyelimuti sosoknya, serta raungannya yang enggan. Lampu merah darah dengan cepat menangkap sosok Luan yang melarikan diri. Bahkan dalam kondisinya saat ini, orang ini masih sangat kuat. Pakaian berwarna merah darah yang tersisa dan darah di tubuhnya benar-benar meledak, menghasilkan kekuatan yang mengejutkan. Gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi, dan tanah dalam jarak 100 mil tercabut seluruhnya. Namun, ini hanya satu ledakan dan tidak ada tindak lanjutnya. Setelah ledakan menyebar keluar, area inti pusat dengan cepat menjadi stabil. Uhuk-uhuk. Luan jatuh ke dalam reruntuhan dan berjuang untuk menopang dirinya sendiri. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Pakaian berwarna merah darah di tubuhnya sudah compang kemping. Dia menghapusnya begitu saja. Lawannya sudah mati, dan tidak perlu memaksakan diri untuk melanjutkan. Ledakan tadi juga melukai Luan dengan cukup parah. Namun, pertahanan diri adalah serangan area yang tidak terkendali, dan meledak ke segala arah dengan dia sebagai intinya. Jika jaraknya dekat, ledakannya akan sangat dahsyat. Namun, karena reaksi Luan cukup cepat, dia hanya mengalami sebagian ledakan. Tidak cukup hanya melukainya secara serius, apalagi membunuhnya. Namun, Luan masih mengeluarkan pil abadi dari cincinnya dan menelannya. Teknik kembali ke surga di tubuhnya telah habis. Dia benar-benar kelelahan. Lawannya terlalu kuat. Setelah bertarung begitu lama, Luan benar-benar tidak punya tenaga lagi. Luan duduk di reruntuhan dan terengah-engah. Dia membiarkan pil abadi menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kekuatannya. Dia tahu bahwa dia telah berjuang untuk waktu yang lama. Meski keseluruhan waktunya sangat singkat, durasi pertarungan di Heaven Tier sudah sangat lama. Dia tidak tahu apakah pertempuran di kejauhan telah berakhir, tetapi setelah memulihkan sebagian kekuatannya, dia masih ingin segera pergi ke sana untuk melihat apakah ada yang bisa dia bantu. Kekuatan penyembuhan dari pil abadi sangat kuat. Tubuh Luan juga dengan cepat menyerap kekuatan ki abadi di tubuhnya. Selain itu, Luan memiliki kekuatan kegelapan, sehingga kemampuannya menyerap kekuatan sangat cepat. Segera, napasnya yang berat menjadi lega. Luan berdiri dari reruntuhan. Bagaimana dia bisa peduli dengan citranya di tengah pertempuran? Dia segera terbang menuju medan perang aslinya. Setelah pertempuran, pikirannya dipenuhi dengan Fuyu. Dia bahkan merasakan ketakutan di hatinya. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Fuyu. Bagaimanapun, lawan mereka adalah Sukuroh yang kuat. Sukuroh lah yang telah menempatkan klan Hachiko pada posisi yang tidak menguntungkan. Dia tidak bisa tidak khawatir. Gemuruh. Sosoknya melesat melintasi langit yang gelap. Segera, Luan melihat masih ada sepetak cahaya di kejauhan. Jelas sekali bahwa pertempuran belum berakhir. Dia dengan cepat bergegas. Namun, ketika dia mencapai pusat medan perang, dia tercengang. Anggota Sukuroh telah menghilang. Di tempat kejadian, 20 anggota klan Fu semuanya hadir. Namun, dua di antaranya tergeletak di tanah. Jelas sekali mereka telah kehilangan semua tanda kehidupan. Mati. Saat dia melihat dua mayat itu, tubuh Luan bergetar hebat. Dia hampir mati lemas. Semua orang menoleh untuk melihat Luan. Ekspresi setiap orang sangat serius. Namun, tidak ada yang berbicara. Fuyu berdiri di tengah kerumunan. Napasnya sangat tidak stabil. Rambutnya yang hitam pekat juga agak berantakan. Namun, secara keseluruhan, tidak ada tanda-tanda cedera yang terlihat jelas. Hal ini membuat Luan merasa lega. Namun, dengan banyaknya anggota klan Fu yang hadir, Luan tidak bisa berjalan di depan Fuyu dan mengatakan apapun. Dia hanya bisa berdiri dengan tenang. Pertarungan di sini sebenarnya baru saja berakhir. Fuyu memandang Luan yang baru saja kembali. Demikian pula, dia tidak mengatakan apapun padanya. Fuyu memandang semua orang dan berkata dengan dingin, kembali ke markas. 3187 Di bintang yang sangat terpencil di galaksinya sendiri. Ini adalah markas garis depan klan Fu di luar planet abadi. Ada banyak bangunan di sini. Meskipun tidak semua ahli alam surga berkumpul di sini, mereka akan melapor ke sini sesekali untuk memastikan tidak terjadi apa-apa. Di tengah gedung itu ada gedung yang sangat tinggi. Itu adalah pusat komando dan juga kantor Fuyu. Pada saat ini, lebih dari 10 sosok tiba-tiba muncul dari udara dan berdiri di lantai atas gedung pusat, yang juga merupakan tempat kantor Fuyu berada. Ada total 17 sosok berdiri dan 2 mayat. Namun, Fuyu dan Luan tidak muncul di lantai atas seperti orang-orang ini. Sebaliknya, mereka muncul di ruangan lain di gedung pusat. Ada tempat tidur di sini. Disitulah Fuyu beristirahat. Ketika Fuyu menggunakan teleportasi spasial untuk memindahkan dirinya dan Luan ke sini, Luan melihat sekeliling dan tertegun. Namun, sebelum Luan sempat menanyakan apapun, Fuyu berbicara terlebih dahulu. Ini kamarku. Suamiku, tunggu aku di sini. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut, aku akan kembali setelah aku menyelesaikan beberapa masalah. Mendengar perkataan Fuyu, hati Luan menegang. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, oke. Segera, sosok Fuyu menghilang lagi dan muncul di lantai paling atas. Tujuh belas orang yang berdiri di sana secara alami tahu bahwa Tuan Muda mereka akan segera datang. Meski terluka, mereka semua berdiri tegak. Ketika mereka melihat Tuan Muda mereka, mereka segera membungkuk dan berkata, Tuan Muda. Fuyu memandang ke tujuh belas orang itu dan dapat dengan jelas merasakan aura mereka. Beberapa dari mereka terluka parah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda pengobatan mereka terlalu lama. Dia segera berkata, kumpulkan informasinya. Apa hasil akhir dari pertarunganmu? Fuyu menanyakan pertanyaan ini karena alasan yang sangat sederhana. Orang-orang Spirit Rache tidak semuanya mati. Dalam pertempuran itu, ada 20 orang melawan 20 orang. Jumlah orangnya persis sama. Secara logika, kekuatan fisik Rasroh seharusnya memberi mereka keuntungan. Selain itu, dari keseluruhan situasi pertempuran, wajar jika Klan Fu kalah dari Rasroh. Namun kenyataannya tidak demikian. Bagaimanapun juga, Klan Fu adalah Klan Hachiko yang terkuat. Kekuatan rata-rata Klan Hachiko bukanlah tandingan dari Rasroh, namun dalam pertempuran ini, kekuatan rata-rata dari 20 anggota Klan Fu berada di atas lawan mereka. Tentu saja, ini harus memperhitungkan bahwa pihak lain adalah anggota Klan Huo. Mereka tidak mewakili seluruh Klan Huo. Mereka hanya bisa mewakili kekuatan Klan Huo dan kekuatan personel intelijen Klan Huo. Meskipun kekuatan rata-rata dari 20 anggota Klan Fu sedikit lebih tinggi, namun karena mereka sudah bertarung sekali, sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Pada akhirnya, Klan Fu berhasil mengalahkan Klan Roh dari Klan Huo dan membunuh beberapa musuh mereka. Yang ingin diketahui Fuyu sekarang adalah berapa banyak orang yang tewas di pihak musuh. Bagaimanapun, medan perang terlalu besar baginya untuk mengetahui segalanya. 17 di antaranya segera melaporkan rincian korban jiwa musuh. Meskipun lawan semua orang belum sepenuhnya tetap, dan ada situasi di mana mereka saling membantu, jarak pertempuran pada dasarnya sudah tetap. Hal yang sama juga terjadi di pihak musuh. Jadi, setelah melaporkan, mereka dengan cepat memastikan adanya korban dari pihak lain. 5 orang telah meninggal. Tapi masalahnya adalah sebelum 21 orang ini tiba, 20 anggota Klan Fu telah mengalahkan 10 anggota Klan Huo. Empat di antaranya terluka parah namun masih hidup. Dan dalam pertempuran ini, setidaknya dua di antaranya dipastikan lolos. Dua lainnya tidak dapat dikonfirmasi karena mayat mereka tidak ditemukan. Jika keempat orang ini dianggap berhasil melarikan diri dan masih hidup, maka hasil keseluruhan dari pertempuran ini adalah dua kematian di pihak mereka dan 11 kematian di pihak musuh. Dari jumlah korban tewas, ini merupakan kemenangan mutlak dan patut dirayakan. Tapi melihat dua mayat ahli Klan Fuo yang tergeletak di tanah, kekuatan mereka tidak biasa dan mereka telah bekerja dengan semua orang begitu lama. Tidak ada yang bisa tertawa. Fuyu membuka mulutnya dan berkata kepada salah satu dari mereka, bawa mereka kembali ke planet abadi dan biarkan mereka kembali ke akarnya. Ya, orang itu segera menganggup dan bersiap membawa keduanya pergi. Juga, Fuyu melanjutkan, beritahu pemimpin Klan tentang apa yang terjadi hari ini dan katakan padanya bahwa aku akan beristirahat selama tiga hari. Dalam tiga hari ini, Fu Minghe akan bertanggung jawab atas segalanya di sini. Saat dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Tuan Muda mereka akan beristirahat selama tiga hari saat ini. Tanpa ragu, semua orang mengira itu karena Luan. Itu pasti karena Luan. Ketujuh belas orang itu saling memandang dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ekspresi Fuyu sangat dingin. Ketujuh belas orang itu tidak berani membantah dan hanya bisa diam. Fuyu meletakkan cincin yang dia terima di atas meja dan berkata, dalam tiga hari ini, analisis informasi secepat mungkin dan cari petunjuk penting, terutama lokasi titik kontak suku roh lainnya. Namun jangan terburu-buru bertindak, pihak lain pasti akan berhati-hati. Jika Anda bertindak gegabuh, Anda akan meleset atau jatuh ke dalam jebakan. Ya, jawab orang-orang itu lagi. Pergi dan lakukan pekerjaanmu. Fuyu mengangkat tangannya dan ketujuh belas orang itu segera terbang keluar dari lantai atas bersama dua mayat itu. Selama tiga hari berikutnya, meski ada orang lain yang menangani urusan atas nama mereka, mereka tidak berhak bekerja di lantai paling atas. Setelah semua orang pergi, sosok Fuyu menghilang lagi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di dalam kamar, Luan duduk di kursi dan menunggu Fuyu kembali. Dia tahu bahwa ini jelas bukan planet abadi, tetapi sebuah bintang di alam semesta yang luas. Itu sangat sederhana. Aura di sini benar-benar berbeda dari planet abadi. Bahkan jika aura planet abadi terus berubah karena medannya, itu jelas bukan perubahan mendasar di sini. Luan melepaskan persepsi spasialnya dan segera memastikan koordinat tempat ini. Artinya, jika dia mau, dia bisa berteleportasi ke sini kapan saja. Ruangan ini tertutup rapat dan tidak mempunyai pintu. Meskipun ada jendela, namun tertutup rapat dan tidak dapat dibuka. Ini berarti seseorang hanya bisa berteleportasi ke sini. Ada banyak jejak aura Fuyu di ruangan itu. Klan Fu telah kehilangan dua ahli tingkat surga. Sebagai tuan muda, Fuyu pasti merasa sangat tidak nyaman. Tidak lama kemudian, sosok Fuyu muncul di ruangan itu begitu saja. Luan segera berdiri, tapi tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa bertanya, bagaimana kabarnya. Tidak apa-apa, hasilnya bagus, kata Fuyu. Kenapa suamiku tiba-tiba muncul? Luan tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun dari Fuyu. Dia segera memberitahunya tentang undangan Litang dan bagaimana dia dan Pangeran Ki diserang ketika mereka pergi ke Sekte Bunga Bulan. Mata Fuyu yang berbintang menjadi dingin. Klan Roh telah membuat langkah besar. Keinginan mereka untuk membunuh Luan jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Tampaknya planet abadi tidak lagi aman. Ini juga salah satu hal yang harus dia tangani dalam tiga hari ke depan. Saya akan kembali ke planet abadi, kata Fuyu. Saya akan meminta izin Anda untuk meninggalkan planet abadi. Luan sangat gembira. Dia buru-buru bertanya, apakah klan Hachiko setuju? Saya tidak meminta izin klan Hachiko. Klan Hachiko tidak memperdulikan masalah ini, kata Fuyu. Saya meminta izin Dewa Langit. Hati Luan bergetar. Kegembiraan di wajahnya benar-benar hilang. Dewa Langit. Mengucapkan kata ini akan membuat hati seseorang terasa sangat berat. Bahkan Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi merasa tidak bersemangat setelah bertemu dengan Dewa Langit. Bisa dibayangkan betapa hebatnya pencegahan dan penindasan terhadap Dewa Langit. Tidak ada yang akan terjadi. Luan segera bertanya. Tidak ada yang akan terjadi. Fuyu menggelengkan kepalanya sedikit. Suamiku, kamu tidak perlu menganggapnya sebagai orang yang menakutkan. Bahkan jika dia adalah Dewa Langit, dia tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Mendengar kata-kata Fuyu, Luan merasa tidak nyaman. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia ingin meninggalkan planet abadi, dia harus mendapatkan izin dari Dewa Langit. Dia harus melewati rintangan ini apapun yang terjadi. Atau, aku bisa menemuinya sendiri. Luan bertanya dengan serius. Tidak semua orang bisa pergi ke Gunung Dewa Langit. Kata Fuyu, siapapun yang pergi ke Gunung Dewa Langit untuk pertama kalinya harus dipanggil secara pribadi oleh Dewa Langit. Mereka tidak dapat meminta izin melalui orang lain. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Dewa Langit. Jika Dewa Langit ingin bertemu denganmu, dia secara alami akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Suamiku, kamu tidak perlu bertanya. Luan menarik nafas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Suami telah ditangkap. Aliansi tiga pihak pasti sedang kacau sekarang. Banyak hal yang harus dilakukan suami. Kata Fuyu, kamu bisa memberi tahu mereka apa yang terjadi. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku akan pergi menemui suamiku. Mendengar bahwa mereka akan segera bertemu, hati Luan menghela nafas. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Dengan itu, Fuyu segera mengubah koordinat spasial dan menghilang. Luan tidak ragu-ragu dan segera meninggalkan bintang ini. 3188 Bintang Abadi Bintang Sekte Terbesar di Pusat Galaksi Markas Besar Persatuan Es dan Api Delapan Benua Kuno Di lantai atas pavilion di tengah, fluktuasi ruang muncul. Sesosok keluar dari sana, itu adalah Luan. Perpindahan ruang muncul entah dari mana, tapi prosesnya membuat Luan mengerutkan kening. Alasannya sederhana. Sudah lama sekali dia tidak mengalami perpindahan ruang yang begitu lama. Ketika dia baru saja menjadi Master Surga Level 6, dia telah membangun formasi teleportasi. Butuh hampir tiga nafas untuk berpindah antara delapan benua kuno. Namun, seiring dengan peningkatan kompetensinya, waktunya dipersingkat hingga hampir tidak ada sama sekali. Namun kali ini, dia merasa sudah lama berhenti. Meskipun dia tidak yakin, dia tahu bahwa itu sudah lebih dari tiga tarikan nafas. Mungkinkah jarak antara kedua bintang itu terlalu jauh sehingga mengakibatkan situasi seperti itu? Hal ini membuat Luan meragukan pemahamannya tentang luar angkasa. Perpindahan ruang di bintang abadi selesai hampir seketika, yang membuatnya berpikir bahwa transfer ruang tidak memerlukan waktu. Tapi sekarang, sepertinya dia salah. Namun, itu bukanlah sesuatu yang perlu dia pikirkan saat ini. Saat Luan muncul, keempat sosok di ruangan itu langsung berdiri berbarengan. Bukan mereka yang lain. Mereka adalah Yang Mu, Liu Lan, Kong Yan, dan Suang Er. Keempat wanita itu ada di kantor. Saat mereka melihat Luan muncul entah dari mana, mereka sangat bahagia. Mereka segera bergegas menemui Luan dan berkata dengan penuh semangat, suamiku. Keempat wanita itu tidak tahu apa yang terjadi. Ditambah lagi, mereka khawatir akan bersemangat. Namun, Luan tidak. Dia tahu bahwa dia mempunyai banyak masalah yang harus dihadapi. Dia tidak berbagi kegembiraan dengan keempat wanita itu. Sebaliknya, dia bertanya, di mana tiga lainnya. Rupanya, Luan bertanya tentang mereka. Yang Mu segera menjawab, setelah kamu menghilang, mereka semua pergi ke markas tiga kekuatan. Oke, Luan mengangguk, aku pergi sekarang. Kalian tunggu aku. Kemudian, Luan mengubah koordinat ruang dan menghilang dari lantai paling atas. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Markas besar aliansi tiga kekuatan, delapan benua kuno. Sesosok muncul dari udara tipis di salah satu dari tiga ruang teleportasi. Penjaga itu segera menatapnya. Ketika orang ini melihat bahwa itu sebenarnya adalah Luan, dia sangat terkejut hingga dia benar-benar tercengang. Luan tidak mengatakan apapun kepada orang ini dan segera terbang ke markas, menuju pavilion pusat. Luan tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Ia bahkan berinisiatif merilisnya keluar. Tujuannya adalah untuk menenangkan orang-orang dan memberitahu mereka bahwa dia telah kembali. Setelah aura Luan muncul, semua orang diaolah di lantai paling atas gemetar. Mereka segera berdiri dan melihat keluar. Suara mendesing. Sosok Luan dengan cepat terbang ke lantai paling atas. Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Segera, semua kekhawatiran mereka berubah menjadi air mata, mengaburkan pandangan mereka. Ketiga wanita itu segera bergerak menuju Luan. Bahkan di depan semua orang, mereka melemparkan diri ke pelukan Luan. Mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Wajah ketiga wanita itu sama pucatnya dengan sekarang. Baru saja, dalam proses mendiskusikan tindakan pencegahan dengan semua orang, tubuh ketiga wanita itu gemetar hebat. Bahkan Liu Yi, yang selalu menjadi yang terbaik dalam mengendalikan emosinya di antara ketujuh wanita itu, tidak bisa menyembunyikan kepanikan dan keputus asaannya sama sekali. Luan adalah segalanya baginya. Jika Luan meninggal, tidak ada artinya baginya untuk hidup lagi. Faktanya, apa yang disebut diskusi tadi hanyalah penipuan diri sendiri. Seringkali, mereka mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa meninggalkan planet abadi. Seringkali, hanya ketiga wanita yang mendengarnya. Dalam hati setiap orang, Luan telah dikutuk, dan tidak ada kemungkinan dia kembali hidup-hidup. Jika ketiga wanita ini benar-benar menyerah dan bahkan menemani Luan sampai mati, maka tidak ada keraguan bahwa aliansi hidup dan mati akan segera berantakan. Meskipun tampaknya aliansi hidup dan mati adalah yang terlemah di antara ketiga partai tersebut, sebenarnya aliansi ini adalah yang paling penting. Setelah aliansi hidup dan mati runtuh, tidak hanya ketiga pihak akan kehilangan satu pihak, tetapi bahkan kerjasama antara negara-negara berperang dan naga akan sangat terpengaruh. Mereka bahkan mungkin tidak bisa bekerjasama. Yuan dan Jun secara alami ada di sini. Mereka melihat ekspresi putri mereka yang tak bernyawa dan sangat khawatir. Mereka belum pernah melihat putri mereka seperti ini. Keadaan putri mereka membuat mereka takut. Mereka berdua memiliki kiabadi tertinggi dan merupakan ahli rilem Raja Surgawi. Pemahaman mereka tentang kehidupan begitu tinggi sehingga orang lain harus menghormati mereka. Keduanya sangat jelas bahwa jika tubuh putri mereka berada dalam kondisi ini selama lebih dari tujuh hari, meridian jantungnya akan rusak permanen, dan dia tidak akan hidup lama. Di negara bagian ini, seseorang benar-benar dapat membunuh orang. Sekarang setelah mereka melihat Luan kembali, Yuan dan Jun merasa sangat lega. Untuk putri mereka dan untuk seluruh perang antar bintang. Bukan hanya mereka berdua, tapi semua orang yang hadir pun sama. Mereka segera berdiri dan mengepung Luan. Mengetahui bahwa semua orang akan datang, ketiga wanita itu tahu bahwa mereka harus bertindak sesuai dengan kesempatan tersebut. Saat mereka memeluk dan menyentuh tubuh Luan barusan, mereka merasa suaminya masih hidup, yang membuat mereka merasa sangat lega. Ketiga wanita itu meninggalkan tubuh Luan. Yuan, Jun, dan Raja Naga lainnya semuanya mendatangi Luan. Yang mengejutkan Luan, dia tidak menyangka kedelapan Raja Naga akan ada di sini. Dan melihat Luan dari jarak yang begitu dekat, kedelapan Raja Naga menghela nafas lega. Raja Naga Langit Terbakar yang paling belak-belakan adalah yang pertama berbicara, dan berteriak di depan semua orang, kamu akhirnya kembali, kalau tidak Kaisar Tulang Naga akan hilang sama sekali. Begitu dia mengatakan itu, semua orang segera menoleh untuk melihat Raja Naga Langit Terbakar. Mata ketiga wanita itu sangat tajam, dan bahkan Yao Yao yang biasanya lembut pun tetap sama. Niat membunuh benar-benar muncul di matanya. Yuan dan Jun juga melihat ke arah Raja Naga Langit Terbakar. Keduanya mengerutkan kening, dan terlihat jelas ketidakpuasan di mata mereka. Mendengar perkataan Raja Naga Langit Terbakar, ketujuh Raja Naga lainnya juga terkejut. Biarpun mereka berpikir begitu, apakah Raja Naga Langit Terbakar ini tidak punya otak. Dia benar-benar mengatakannya dengan lantang. Bahkan ketujuh Raja Naga memandang Raja Naga Langit Terbakar dengan cemas dan marah. Mereka sepenuhnya terseret oleh orang bodoh ini. Tapi Raja Naga Langit Terbakar adalah Raja Naga, bagaimanapun juga, dia tidak bisa memberikan perintah untuk menghukum. Delapan Raja Naga segera mencoba menenangkan keadaan dan berkata, dia tidak bermaksud seperti itu, mulutnya bodoh, tolong jangan salah paham, saya minta maaf kepada aliansi Master Lu dan semuanya. Delapan Raja Naga mengambil inisiatif untuk meminta maaf, itu sudah menunjukkan keseriusan situasi. Setelah berbicara, Delapan Raja Naga segera melihat ke arah Raja Naga Langit Terbakar, mata mereka dipenuhi amarah. Tidak hanya Delapan Raja Naga, enam Raja Naga lainnya juga sama. Andai saja Delapan Raja Naga seperti ini, Raja Naga Langit Terbakar akan tetap berdebat, namun ketujuh Raja Naga semuanya seperti ini, menyebabkan kemarahan Raja Naga Langit Terbakar segera hilang, mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Masih belum meminta maaf, Delapan Raja Naga segera berteriak. Hati Raja Naga Langit Terbakar bergetar, tetapi di bawah tatapan begitu banyak orang, terutama Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Dia memandang Luan dan berkata dengan jujur, maafkan aku. Melihat Raja Naga Langit Terbakar meminta maaf, ekspresi semua orang menjadi tenang. Yuan segera menoleh ke arah Luan, ingin bertanya, tapi Luan berbicara lebih dulu. Di mana Litang? Luan segera bertanya, bagaimana kabarnya? Mendengar ini, hati semua orang menegang, sepertinya Luan sangat peduli pada Litang. Jun berbicara, kamu tidak perlu khawatir, setelah kejadian itu, semoku segera mengirim orang ke Sekte Bunga Bulan dan segera membawa Litang ke sini. Pertarungan antara Pangeran Ki dan Rasroh berdampak besar padanya, selain kerusakan pada akal sehatnya, dia memang terluka parah. Tapi saya sudah mengobatinya, dia baik-baik saja sekarang, dia sedang istirahat. Mendengar bahwa Permaisuri Abadi secara pribadi telah merawat Litang, Luan segera menghela nafas lega. Permaisuri Abadi jauh lebih kuat darinya, karena memang begitu, Litang pasti baik-baik saja. Segera, Luan menoleh untuk melihat Pangeran Ki, yang berdiri di samping, dan bertanya, apa kabar? Aku juga baik-baik saja. Wajah Pangeran Ki jelas sedikit merah, meskipun dia sudah menahan diri, matanya jelas berkabut saat dia melihat ke arah Luan. Dia berkata, Permaisuri Abadi juga merawatku dan membersihkan energi kematian. Mendengar ini, Luan memandang Permaisuri Abadi dan berkata dengan serius, Terima kasih, Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Tidak perlu berterima kasih padaku. Yuan berkata dengan suara yang dalam, meskipun Pangeran Ki dan Litang baik-baik saja. Sekte Bunga Bulan hampir hancur. Mendengar ini, hati Luan bergetar hebat. Pada saat ini, Luan tiba-tiba menyadari bahwa pertempuran telah terjadi langsung di Markas Besar Sekte Bulan Bunga. Dengan kekuatan Pangeran Ki dan musuh, Sekte Bulan Bunga pasti akan terluka parah. Siapapun yang berada di bawah alam surga tidak akan mampu menahan dampak ledakan. Bagaimana kabar Sekte Bunga Bulan? Luan buru-buru bertanya. Yuan mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, selain dua wakil master sekte yang selamat dengan luka berat dan beberapa orang yang menjalankan misi di luar, semua tetua dan murid di Flower Moon Markas Besar Sekte Mati 3189 Tubuh Luan gemetar saat mendengar itu. Ekspresi Luan langsung berubah. Itu dipenuhi dengan keterkejutan, keheranan, dan ketakutan terbesar. Wajahnya sepucat selembar kertas, tanpa darah. Ia tahu bahwa penyebab bencana ini bukan karena orang lain, melainkan karena dirinya sendiri. Jika sekte Flower Moon dan aliansi APS bukan sekutu, jika Litang tidak begitu dekat dengannya, musuh tidak akan menyerang Litang, dan pertempuran tidak akan terjadi di markas besar sekte Flower Moon. Bahkan jika dia bisa lebih memperhatikan untuk membantu sekte Bunga Bulan dan tidak membiarkan sekte Bunga Bulan meninggalkan dunia bawah tanah begitu cepat, atau bahkan tidak membiarkan sekte Bunga Bulan bergabung dengan Kamsengoku dan bergabung dengan aliansi surgawi, tidak akan terjadi apa-apa. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri hingga jantung Luan hampir berhenti berdetak. Melihat Luan, ketiga gadis itu sangat khawatir. Mereka juga tahu alasannya, tetapi mereka tidak dapat berbicara sekarang. Pada saat ini, Huang Ding, yang juga hadir, menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, setelah sebuah sekte memasuki wilayah manusia, sebenarnya tidak perlu mengirimkan terlalu banyak orang untuk menjalankan misi. Bagaimanapun, perang sudah dekat, dan semua orang bersiap untuk perang dan segera berkultivasi. Setiap sekte tidak akan mengirimkan lebih dari 20 orang, dan bahkan mungkin tidak ada guru surgawi tingkat delapan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sekte bulan bunga telah dimusnahkan. Terlalu sulit untuk mengandalkan orang-orang yang masih hidup untuk membangun kembali sebuah sekte. Huang Ding mengatakan sesuatu yang tampak serius, tetapi dia hanya menyatakan fakta. Dia bahkan tidak mengatakan sesuatu yang serius. Kenyataannya adalah, dalam 10 ribu tahun sejarah sekte, tidak pernah ada sekte yang bisa bangkit kembali setelah dimusnahkan sedemikian rupa. Itu sangat sederhana. Ambil contoh sekte mantan suami Beauty Yang. Itu juga dimusnahkan, tetapi ada juga tetua dan murid yang jarang pindah keluar. Apa yang terjadi pada akhirnya? Bahkan tidak ada bayangan seseorang pun. Meskipun sekte bunga bulan masih memiliki tiga guru surgawi tingkat 9 yang masih hidup, yang berarti sekte bunga bulan masih ada, apa yang akan terjadi jika ketiga guru surgawi tingkat 9 ini mati? Hanya tersisa kurang dari 20 orang. Berapa banyak anak yang bisa mereka miliki? Ini adalah masalah yang sangat serius, namun juga merupakan masalah yang sangat realistis. Bahkan jika sekte bunga bulan tidak melakukan apapun mulai sekarang dan tidak berpartisipasi dalam perang, tidak ada cara untuk menebusnya. Ini karena anak-anak guru surgawi tingkat 8, guru surgawi tingkat 7, dan bahkan guru surgawi tingkat 6 tidak akan memiliki garis keturunan yang sangat kuat, tidak seperti garis keturunan para ahli alam surgawi yang akan mengalami perubahan kualitatif. Kecuali litang dapat memiliki banyak anak, garis keturunannya hanya akan semakin lemah hingga akhirnya menghilang. Semua orang memandang Luan. Mereka semua tahu betapa seriusnya masalah ini. Kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan kehancuran sebuah sekte. Tidak peduli seberapa lemahnya sekte bunga bulan, itu tetaplah sebuah sekte. Lebih penting lagi, mengingat hubungan antara Luan dan litang, Luan tidak punya cara untuk menjelaskan semuanya kepada litang. Jika perlu, saya dapat berbicara mewakili Anda. Sang Guru Langit berkata, kerugian sekte bunga bulan tidak hanya terkait dengan diri mereka sendiri namun juga seluruh aliansi. Bagaimanapun, mereka adalah anggota aliansi. Aliansi akan melakukan yang terbaik untuk membantu pemulihan sekte bunga bulan. Jika sekte bunga bulan memiliki permintaan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyetujuinya. Mendengar kata-kata Guru Abadi, semua orang sedikit mengangguk. Jika Guru Abadi tidak melakukan hal ini, itu akan melukai perasaan semua orang. Bagaimanapun, ini adalah klan roh yang menyerang sekte bulan bunga. Itu adalah awal perang. Apa yang terjadi pada sekte bunga bulan telah membuat semua orang merasa tidak aman. Sebelumnya, Pangeran Ki sudah memberitahu semua orang tentang kekuatan musuh. Meskipun Pangeran Ki sombong, dia tidak akan pernah berbohong. Dia secara pribadi mengatakan bahwa dia bukan tandingan musuh dan harus bergantung pada pil abadi untuk bertahan hidup. Bahkan jika Pangeran Ki tidak bisa menandingi musuh, tas orang pun di seluruh aliansi sekte bisa menandingi anggota klan roh ini, termasuk delapan Raja Naga. Namun, Guru Abadi juga mengatakan bahwa karena anggota klan roh ini berani memasuki sekte dan bertindak begitu terbuka meskipun mengetahui bahwa Pangeran Ki ada di sini, itu berarti orang ini sangat percaya diri dengan kekuatannya dan statusnya pasti tidak rendah. Meski begitu, satu orang saja mampu menimbulkan ancaman sebesar itu. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada sekte yang merasa nyaman. Aku akan menemui Li Tang. Luan segera berkata, di mana dia? Dia ada di markas. Tidak perlu terburu-buru. Guru Abadi berkata dengan suara yang dalam, Pertama, Beritahu kami apa yang Anda alami. Bagaimana Anda bertahan dan bagaimana Anda kembali. Suara Guru Abadi sangat berat, menyebabkan hati semua orang bergetar. Mereka segera menyadari apa yang dikatakan Guru Abadi. Guru Abadi mencurigai Luan. Itu benar. Dalam hati semua orang, Luan sudah mati. Justru karena inilah kepulangannya yang tiba-tiba menimbulkan kecurigaan. Liu Yi, kecantikan Yang, dan Yao segera mengerti juga. Di antara mereka, Liu Yi dan si cantik yang segera menatap Guru Abadi. Tidak mampu menahan kebencian di mata mereka. Bahkan Yao segera melihat ke arah Guru Abadi. Matanya dipenuhi dengan penolakan dan kecemasan. Meskipun Luan cemas, dia tidak bodoh. Dia memahami maksud Guru Abadi. Dia bisa memahami Guru Abadi. Sebagai seorang komandan dan pengambil keputusan, dia harus berhati-hati. Fu Yu mengizinkannya menjelaskan. Sepertinya dia sudah memperkirakan situasi saat ini. Karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan dengan kasar apa yang terjadi. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa selamat, tapi aku memang belum mati. Kata Luan, musuh membawaku ke bintang lain melalui luar angkasa. Seharusnya itu adalah cabang musuh, tapi Fu Yu kebetulan membawa orang untuk memusnahkan cabang ini. Fu Yu membawa orang-orang untuk menyelamatkanku, dan kemudian melakukan pertempuran besar dengan banyak orang dari Rasroh yang bergegas mendekat. Pada akhirnya mereka berhasil memukul mundur musuh, dan saya akhirnya terselamatkan. Kata-kata Luan singkat dan komprehensif. Ia tidak menjelaskan secara detail pertempuran tersebut, karena akan memakan waktu terlalu lama untuk menjelaskannya secara detail. Meski begitu, saat Luan hendak menyelesaikannya, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menatap Luan dengan tidak percaya. Dia benar-benar pergi ke bintang lain. Bagi mereka semua, ini merupakan prestasi yang luar biasa. Bahkan Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi belum meninggalkan planet Abadi. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah mereka tidak menyangka Luan seberuntung itu. Dia benar-benar bertemu Fuyu dan anggota klanfunya di Bima Sakti yang tak terbatas. Keberuntungan macam apa ini? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa takdir tidak dimaksudkan untuk berakhir. Lebih penting lagi, semua yang dikatakan Luan disaksikan oleh klanfu. Tidak mungkin dia berbohong. Karena itu, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Kembalinya Luan merupakan berkah yang sangat besar. Tubuh Luan tidak terluka. Bagaimanapun, dia sudah mengonsumsi pil Abadi setelah pertempuran. Mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, di mana Li Tang? Guru Abadi tidak menjawab. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Master Sekte dan Master Sekte. Huang Ding segera berkata, saya tahu di mana dia berada. Saya akan membawa ketua aliansi Lu ke sana. Oke, terima kasih, kata Luan. Saat ini, Liu Yi langsung berkata, saya akan menemani suami saya. Luan menoleh untuk melihat Liu Yi. Ekspresi Liu Yi sangat khawatir. Yao Yao dan si cantik yang terlihat sama. Dia tahu mereka mengkhawatirkannya, tapi dia tidak punya pilihan. Masalah ini bermula karena dia, jadi dia harus memikul tanggung jawab sendirian. Jika ada orang lain yang hadir, itu tidak adil bagi Li Tang. Tidak apa-apa, Luan berkata dengan lembut. Aku akan pergi sendiri. Melihat Luan, ketiga wanita itu tidak tahu harus berkata apa. Setelah Luan memberi isyarat kepada Huang Ding, mereka berdua terbang dari lantai paling atas. Setelah Luan pergi, semua orang menarik nafas dalam-dalam dan perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Setelah memastikan tidak ada masalah, kembalinya Luan adalah hal yang luar biasa. Guru Abadi segera memandang semua orang dan akhirnya memandang Liu Yi. Karena ketua aliansi Lu telah kembali dengan selamat, kita harus mendiskusikan langkah selanjutnya. Delapan Raja Naga itu mengangguk. Ketiga wanita dan Pangeran Ki juga memaksa diri mereka untuk tenang dan fokus pada situasi. Semua orang tahu betapa besar dampak yang terjadi pada Sekte Bulan Bunga. Apapun yang terjadi, mereka harus menemukan cara untuk menghadapinya. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu berapa banyak pasukan yang akan menderita. Musuh berada dalam kegelapan, sedangkan mereka berada dalam terang. Situasi ini sangat buruk. Semua orang duduk. Mereka akhirnya bisa melanjutkan pertemuan berikutnya. Di luar paviliun, di bagian lain markas, Huang Ding dengan cepat membawa Lu An ke sebuah paviliun. Mereka berdua berjalan melewati koridor dan segera berhenti di depan sebuah pintu besar. Huang Ding menoleh untuk melihat ke arah Lu An dan berkata dengan lembut, Master Sekte Li ada di dalam. Namun, di sini sangat sepi. Saya khawatir dia belum bangun. Lu An mengangguk. Namun, dengan permaisuri abadi yang mengambil tindakan secara pribadi, bahkan jika dia belum bangun, itu tidak akan memakan waktu lama. Huang Ding dengan bijaksana pergi. Hanya Li Tang dan Lu An yang tersisa di paviliun. Karena mereka sudah berdiri di luar, Lu An tidak ragu-ragu. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Ruangannya sangat besar, tapi sangat luas. Hampir tidak ada tata letak, dan semuanya jelas. Di sampingnya, di atas tempat tidur besar, sesosok tubuh cantik sedang berbaring di atasnya. Itu sangat sepi. Itu adalah Li Tang. 3190. Pintunya tertutup tanpa mengeluarkan suara. Lu An berjalan ke tempat tidur dan memandang Li Tang yang sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur. Kulit Li Tang sangat bagus. Entah itu penampilan atau auranya, tidak ada yang salah dengannya. Sepertinya dia sedang tidur. Namun teknik setengah roh tidak membahayakan tubuh, melainkan rasa ilahi, dan bahkan sumber rasa ilahi. Lu An tidak tahu cara mematahkan teknik setengah roh. Lagi pula, dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Tapi karena permaisuri abadi mengatakan tidak ada masalah, maka pasti tidak ada masalah. Tidak tahu kapan Li Tang akan bangun, Lu An berjalan ke kursi dan duduk, menunggu Li Tang bangun. Selama proses tersebut, Lu An mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana memberi tahu Li Tang berita ini, dia juga tidak tahu bagaimana memberi kompensasi kepada Li Tang. Karena tidak peduli apa yang dia lakukan, Sekte Bunga Bulan tidak akan kembali. Apapun yang dia lakukan hanyalah untuk menghiburnya. Bagi seorang Master Sekte, Sekte itu adalah seluruh hidup mereka. Tetapi bagi seorang Master Sekte, Sekte itu adalah bangsanya sendiri. Mereka semua memiliki garis keturunan yang sama dan benar-benar berasal dari ras yang sama. Ini bahkan lebih dekat daripada hubungan antara Master Sekte dan Sekte tersebut. Darah lebih kental dari air. Sekarang tiba-tiba menjadi seperti ini, Lu An memandang Li Tang yang sedang tidur dengan tenang di tempat tidur dan bahkan tidak tahu harus berkata apa. Tapi apa yang akan terjadi akan terjadi. Sekitar seperempat jam kemudian, tubuh Li Tang tiba-tiba bergetar. Lu An menyadarinya, dan melihat ke atas. Setelah kurang dari dua nafas, Li Tang tiba-tiba membuka mata indahnya dan duduk dari tempat tidur. Aura Li Tang segera menjadi sangat tidak stabil, seolah-olah akan meledak kapan saja. Namun, ketika dia segera menoleh untuk melihat sekeliling dan melihat Lu An sedang berdiri di samping tempat tidur, tubuhnya bergetar hebat lagi. Selama teknik setengah roh, ingatan Li Tang sebenarnya mengetahui apa yang terjadi. Dia tidak bisa berpikir dan bereaksi sendiri. Tapi sekarang setelah teknik setengah roh menghilang dan rasa ilahi sepenuhnya berada di bawah kendalinya, hal-hal ini segera membuat wajah Li Tang menjadi sepucat kertas. Dari dikendalikan oleh ras roh hingga memikat Lu An ke sini, bahkan terjadi pertempuran sengit. Sekarang Lu An muncul di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Di mana ini, suara Li Tang bergetar saat dia bertanya dengan cepat. Markas besar tripartit, Lu An memandang Li Tang dan berkata dengan suara rendah. Markas besar ketiga partai. Segera, Li Tang menghela nafas lega. Ini berarti dia dan Lu An baik-baik saja dan pada akhirnya diselamatkan. Namun, dia segera menyadari sesuatu dan bertanya lagi, bagaimana dengan Sekte Bunga Bulan? Bagaimana dengan Sekte Bunga Bulan? Tidak peduli seberapa siap mentalnya dia, Lu An terdiam sesaat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dan penampilan serta emosi Lu An langsung membuat hati Li Tang tenggelam ke dasar. Bagaimana itu? Hati Li Tang terbakar oleh kecemasan. Dia segera turun dari tempat tidur dan berdiri di depan Lu An. Suaranya bergetar ketika dia bertanya, bicaralah. Lu An memandang Li Tang dan berkata dengan suara yang dalam, kedua wakil pemimpin Sekte telah diselamatkan, tapi selain itu, tidak ada seorang pun di markas besar Sekte Bunga Bulan Bunga yang selamat. Weng! Lautan kesadaran Li Tang langsung menjadi kosong. Bahkan pandangannya menjadi hitam, seluruh tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah. Melihat ini, Lu An segera mengulurkan tangan untuk mendukung Li Tang. Saat tangannya meraih lengan Li Tang, tangan Li Tang juga meraih lengan Lu An. Sepasang mata indah Li Tang menatap Lu An. Matanya dipenuhi dengan emosi rumit yang tak ada habisnya. Rasa sakit, keputusasaan, kebencian, dan perjuangan dan keterikatan. Air mata Li Tang langsung mengalir dan mengalir di pipi pucatnya. Lu An melihat penampilan Li Tang dan merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Maafkan aku, maafkan aku, Lu An tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia tahu bahwa meminta maaf tidak ada gunanya, dia hanya bisa mengatakannya sekarang. Ini salahku karena menyeretmu dan Sekte Bunga Bulan ke dalam ini. Tangan Li Tang mencengkeram lengan Lu An begitu erat hingga melukai Lu An. Namun, dia segera melepaskannya dan segera bergegas keluar dari markas. Dia datang ke aula teleportasi dan mengaktifkan susunan teleportasi. Namun, ketika susunan teleportasi muncul, dia menyadari bahwa susunan teleportasi tempat Sekte Bulan Bunga berada semuanya telah menghilang. Dia telah menyiapkan total lima susunan teleportasi di Sekte Bulan Bunga. Mereka terletak di halaman rumahnya dan di empat arah lainnya. Mereka menutupi seluruh Sekte Bunga Bulan, tetapi tidak ada satupun yang ada sekarang. Dengan kata lain, ledakan luar angkasa telah sepenuhnya menelan seluruh Sekte Bunga Bulan. Lu An mengikuti di belakang Li Tang. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Li Tang dan berkata, Aku akan membawamu ke sana. Kemudian, Lu An mengangkat tangannya dan mengubah ruang di sekitarnya. Dia membawa Li Tang dan langsung menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Timur laut dari delapan benua kuno, wilayah manusia, markas besar Sekte Bulan Bunga. Sebenarnya, dari saat Lu An dan Raja Ki tiba di Sekte Bulan Bunga, pertarungan Raja Ki dengan Huolue, kedatangan Lu An di bintang lain dan pertarungan kelompok, hingga kembalinya Lu An, total waktu yang dihabiskan kurang dari 15 menit. Bahkan jika Lu An menunggu Li Tang bangun, itu hanya kurang dari 20 menit. Ketiga faksi telah mengirim banyak ahli ke Sekte Bunga Bulan. Dua dari empat raja abadi telah datang dan bahkan ada lebih banyak lagi menteri abadi. Aliansi Sekte telah mengirim banyak orang. Ada juga banyak Megalosaurus peringkat 9 di sini. Itu tampak sangat hidup. Tapi, tempat ini memang pemandangan yang mengerikan. Suara mendesing. Ruang beriak dan dua sosok muncul di tengah markas Flower Moon Sek. Disitulah awalnya halaman Li Tang. Ketika Lu An tiba di Sekte Bunga Bulan, dia sudah menghafal koordinatnya. Setelah keduanya muncul, mereka langsung ditemukan oleh banyak ahli. Ketika mereka melihat Lu An, tubuh mereka bergetar dan mereka menghela nafas panjang. Untung saja Lu An baik-baik saja. Sebagian besar ahli mengenali Li Tang. Ketika mereka melihat Li Tang, hati mereka terasa berat. Huuh! Angin kencang bertiup kencang, menimbulkan awan debu. Saat ini, Li Tang seharusnya berdiri di tengah halaman pemimpin Sekte. Dia harus berdiri di atas tanah yang kokoh. Namun, ada lubang besar sedalam 80 ribu kaki di bawah kakinya. Tidak, itu bukanlah lubang yang besar. Seluruh Sekte Bunga Bulan telah runtuh ke dalam lubang besar sedalam 70 ribu kaki. Itu seperti tanah datar. Danau di satu sisi juga telah menghilang. Pada reruntuhan di bawah, tidak banyak sisa bangunan. Semuanya hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, pandangan Li Tang menjadi hitam lagi. Dia benar-benar akan pingsan. Lu An buru-buru menggunakan kekuatannya untuk mendukungnya, tidak membiarkannya jatuh. Kemudian, ah! Li Tang tiba-tiba menjerit gila, yang bergema di reruntuhan yang tak berujung. Ceritan ini menggetarkan hati semua ahli yang hadir. Rasa sakit dalam suaranya tak terlukiskan. Bahkan orang yang paling berdarah dingin pun akan tersentuh oleh teriakan ini. Sebuah Sekte besar hampir hilang seluruhnya dalam sehari. Apakah ini perang? Semua orang memandang Li Tang, yang berteriak tanpa henti. Bahkan terdengar isak tangis dalam ceritanya. Melihat penampilan Li Tang, mereka sepertinya melihat diri mereka sendiri di masa depan. Entah mereka menangisi orang lain, atau orang lain menangisi mereka. Lu An berdiri di samping Li Tang. Melihat Li Tang yang menangis dan menjerit, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun yang menghibur. Li Tang benar-benar akan pingsan. Teknik setengah roh membuat kesadarannya sangat lemah dan belum pulih sepenuhnya. Dia baru saja bangun dan tidak mampu menahan guncangan seperti itu. Jadi, setelah serangkaian tangisan, pandangan Li Tang menjadi hitam. Teriakannya berhenti tiba-tiba, tubuhnya kehilangan seluruh kekuatannya dan langsung terjatuh. Lu An buru-buru mengendalikan Li Tang. Melihat Li Tang yang wajahnya sangat merah karena berteriak, hati Lu An dipenuhi rasa bersalah. Dia juga ingin berteriak, tapi dia tahu dia tidak layak. Tanpa berkata apa-apa, dan tanpa menyapa salah satu ahli yang hadir, Lu An mengubah koordinat spasialnya lagi dan segera menghilang bersama Li Tang. Dia tidak membawa Li Tang kembali ke markas besar aliansi tripartit. Karena di sana, Li Tang pasti merasa was-was dan tidak akan bisa melampiaskan perasaannya sepenuhnya. Dia tidak ingin Li Tang menahannya. Melampiaskan semuanya, meski tidak bisa mengubah fakta, setidaknya bisa meredakan emosi Li Tang. Jika emosinya menumpuk, kemungkinan besar akan berdampak fatal pada kultivasinya di masa depan. Di ruang bawah tanah yang luas. Di ruang bawah tanah yang luas, ada nyala api kecil yang menyala, tapi menerangi seluruh ruangan. Lu An duduk di tanah, dan Li Tang terbaring di depannya, berbaring satu zang di depannya. Kali ini, Lu An menunggu satu jam penuh sebelum Li Tang perlahan bangun. Berbeda dengan teriakan gila tadi, Li Tang bahkan tidak duduk setelah membuka matanya. Tapi air mata mengalir dari sudut matanya, menetes ke rambut dan telinganya. Li Tang menangis lagi. Berbeda dengan tangisan tadi, kali ini Li Tang menahan air matanya. Berbaring di tanah, tubuhnya meringkuk menjadi bola, seolah ingin membenamkan kepalanya di dalam tubuhnya. Air mata mengalir deras, namun isak tangisnya begitu lembut hingga menyesakkan. Terima kasih telah menonton!